asik, santai tetapi Bapak Ibu bermanfaat pastinya karena kita memang benar-benar ingin men-sharingkan sesuatu yang penting banget, ngomongin soal social intelligence how to raise that gimana sih caranya kita mengembangkan yang namanya social intelligence paling tidak Bapak Ibu kalau bukan untuk ini sepertinya menghilang Ibu Dian kenala teknis ini oh kenala teknis iya Pak Sandi oke betul gak Bapak Ibu ya oke Bapak Ibu sekalian semuanya teman-teman senang zumpah lagi disini, saya melanjutkan ini seapaannya Ibu Dian buat kita semua jangan khawatir yang mewakili Pak Martin pada malam hari ini banyak banget ya, backingnya banyak Pak Martin kalau Bapak Tampil itu backingnya banyak jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian tentu sebagian besar dari Anda sudah kenal gak asing lagi dengan siapa yang namanya Pak Martin ini tapi sekiranya jika kan kita gak boleh GR ya Pak Martin kalau Anda yang belum kenal dengan Pak Martin nah ini saatnya Anda berkenalan berjumpa dengan wajah ganteng bukan gantengnya yang penting kali ini yang penting adalah inspirasinya makanya ya Pak Martin Pak Martin selalu memproklamarkan dirinya itu sebagai the wise man wah bukan manusia bijak tapi W itu singkatan whiter betul gak sih katanya inspirator terus apalagi dong SA-nya Pak Martin an entrepreneur entrepreneur betul ya so luar biasa dengan puluhan buku CD yang sudah menginspirasi banyak orang sekaligus juga Pak Martin juga menggawangi acara radio smart emotion teman-teman sekalian radio talk yang tentu aja Anda bisa selalu pantau ya dan beliau bukan cuma sibuk dengan lembaga training tapi beliau juga kebetulan adalah satu CEO dari sebuah lembaga bisnis alat kesehatan 3S ya sebagai komisaris dan teman-teman sekalian dengan banyak sekali sertifikat yang di yang dirai Pak Martin dengan segala penghargaan dan sebagainya apalagi sudah pernah diundang di Harfat khusus bicara tentang kecedasan emosional bayangkan Bapak Ibu sekalian di Harfat loh bicara bersama dengan sang pelopor IQ sendiri ada Daniel Dolman disini ada tokoh-tokoh neuroscience dan pokoknya banyak lagi maka suatu kebanggaan tersendiri dong kalau Pak Martin bersedia melakukan waktunya buat kita semua di malam minggu ini daripada kita nganggur daripada kita ngejomlo betul gak sih Pak Martin ya mari kita ngobrol santai ngobrol pinter kata istilah Pak Martin tema kali ini keren banget pokoknya ada kaitan banget dengan namanya kecedasan emosi banyak orang bertanya begini Pak Martin ya apa sih hubungannya kecedasan emosi dengan kecedasan sosial gitu kan apalagi kita sama-sama tahu pelopor IQ yang mempopulerkan mempopulerkan IQ di dunia yang namanya Daniel Goleman menciptakan dua buku pamungkas buku pertama muncul ya membawa nama kecedasan emosional emosional intelligence yang heboh di tahun akhir tahun 2000-an ya 1990-an dan membuat orang sadar dan melek tentang EQ kemudian Daniel Goleman membuat buku yang kedua yaitu yang disebut social intelligence dan orang mulai bertanya-tanya apa sih kaitannya apa sih korelasinya antara social intelligence dengan emosional intelligence nah hari ini malam ini misterinya akan kita bongkar kita kupas tuntas sambil santai silahkan persiapkan kopi Anda ya persiapkan kopi Anda minuman Anda udah siapin pokoknya malam ini gak rugi Anda akan dibuka mata Anda ya apa sih sesungguhnya esensi dari kecedasan yang namanya kecedasan sosial tanpa panjang tanpa lebar yuk teman-teman sekalian saya minta dong ya boleh gak reaksinya teman-teman baik itu reaksinya di virtual ataupun jempol Anda teman-teman kameranya dinyalakan juga boleh ataupun di chatting boleh dong teman-teman sekalian di chatting ya ayo siap-siap oke gaskan ready-ready gitu loh nah boleh dong teman-teman sekalian suara saya rupanya agak tidak kedengeran Pak Martin oh jelas banget oh jelas banget jelas banget soalnya kita yang minta soalnya kalau saya nah ini mungkin masalahnya ada di pendengaran Anda ya karena di saya it's very clear loud and clear oke nah ini ini menarik penting banget karena saya malam ini agak sedikit baperan kalau tidak ada 20 orang yang mengatakan ready maka acara ini gak akan kita mulai Pak Sendi iya kita akan batalkan betul ya ini soalnya baperan ini oke ready 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 yes tunggu ya 5 ribu orang lagi bilang ready baru kita mulai nih oke yes oke silahkan Pak Martin silahkan Pak Martin Andy thank you banget dan teman-teman selamat malam sekali lagi pada malam hari ini malam minggu seperti biasa malam dimana kita sharing-sharing mari kita belajar menjadi pintar dan saya sudah menyiapkan banyak cerita sharing yang saya yakin pada malam hari ini saya bahkan sempat sharing di IG saya mengenai beberapa permasalahan yang saya akan kupas tuntas pada malam hari ini nah pada malam hari ini yuk teman-teman rekan-rekan mudah-mudahan obrolan ini menjadi sebuah obrolan menarik karena pada malam hari ini let me share with you tadi Pak Sandy sudah bilang bahwa referensi kita pada malam hari ini sebenarnya dua buku penting yang saya mau sharing habis-habisan kepada teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu pada malam hari ini are you ready so malam hari ini ada dua buku buku pertama adalah bukunya Daniel Goleman judulnya adalah Social Intelligence it's a very interesting book ini adalah buku yang kedua yang difokuskan oleh Daniel Goleman setelah dia menulis buku tentang kecerdasan emosional jadi ini adalah salah satu buku yang menarik meskipun kalau saya melihat enggak semenarik sih sebenarnya jauh lebih lebih cakep buku kecerdasan emosionalnya tapi interesting ada beberapa hal yang nanti kita akan ngobrolin juga teman-teman Bapak Ibu itu buku yang pertama nah buku kedua yang akan jadi bahan obrolan kita pada malam hari ini ini adalah buku yang ditulis oleh seorang yang namanya masuk dalam daftar seratus orang yang buku dan tulisannya berpengaruh di dunia ini saya jadi muka saya di antara dua buku ini yaitu Carl Albrecht yang judulnya Cerdas Bergau actually judul asli dari buku ini adalah Social Intelligence juga jadi sebenarnya dua buku ini judulnya adalah Social Intelligence keren kan Bapak Ibu teman-teman pada malam hari ini so kita akan kupas tuntas kita akan ngobrolin tentang hal ini kenapa jika Bapak Ibu teman-teman pada malam hari ini yuk mari kalau saya selalu ketika saya membawakan topik memberikan materi saya senang ketika kita bisa berinteraksi so Bapak Ibu boleh ya saya tahu meskipun malam minggu mungkin aduh capek banget gitu gue cuma mau nyaksin aja deh gue cuma mau nonton aja deh gue ngomong terlibat apa-apa please Bapak Ibu sekalian maybe komentar sharing Anda itu bisa menjadi berkat bisa menjadi sesuatu yang berguna juga buat teman-teman Bapak Ibu are you ready ya so let's start Bapak Ibu sekalian tanpa berpanyang lebar lagi karena saya punya banyak hal yang saya mau share kepada Bapak Ibu ya mudah-mudahan di kesempatan ini kita sama-sama bisa ngobrol bisa cerita dan saya selalu mengatakan begini ya Bapak Ibu ya kalau ada pertanyaan please mari kita pergunakan chat boleh tapi kalau Anda merasa bahwa aduh capek banget mau chat Anda angkat tangan Anda unmute Anda ngobrol boleh nggak boleh banget ya karena saya tahu ada beberapa pembicara yang agak terganggu ketika dia lagi ngomong tiba-tiba di intrupsi karena saya jadi lupa Pak mau ngomong apa setelah itu nah kalau saya nggak ada masalah so Bapak Ibu teman-teman sekalian pada malam hari ini karena ini kan ngobrol kita berbagi obat pinter setelah Anda boleh intrupsi kapan aja dimana Anda merasa Pak Martin saya mau bertanya sebelum saya lupa dengan pertanyaan saya so Anda boleh unmute tahan ya Bapak Ibu ya deal wahoy ya nah malam hari ini let's start Bapak Ibu sekalian jadi obrolan kita pada malam hari ini adalah tentang topik kita yang penting yaitu soal apa soal social intelligence dan bagaimana caranya kita bisa membangun itu kenapa nanti saya akan cerita Bapak Ibu sekalian sekaligus juga minta pendapat Anda what do you think di era sekarang ini di era situasi sekarang ini apalagi kita bicara mengenai metaf iya kan Bapak Ibu sekalian apalagi kita bicara mengenai situasi sekarang ini dengan berbagai kondisi nanti kita akan membahas juga tentang society 5.0 dan ini menjadi menarik karena saya yakin pada malam hari ini ada beberapa ada teman-teman coach yang hadir ada teman-teman trainer yang hadir pada malam hari ini this topic would be very interesting kenapa? karena saya yakin Bapak Ibu teman-teman sekalian Anda para leaders terutama mungkin akan semakin banyak dibintang untuk bicara tentang topik seperti ini bagaimana soft skill dengan kondisi perkembangan dinamika teknologi yang begitu tinggi saya aja terus terang Bapak Ibu sekalian minggu depan saya punya engagement untuk ngobrol di salah satu bank khusus bicara mengenai bagaimana pengaruh keterampilan sosial ini bagaimana interpersonal ini terutama di dalam dunia metaverse makanya nanti saya juga akan melakukan survei minta pendapat Anda boleh Bapak Ibu ya interesting so saya bilang topik ini akan menjadi semakin trend that's why you listen to me Bapak Ibu sekalian dengar baik-baik mari kita ngobrol-ngobrol di seputar tentang hal ini topik ini menjadi semakin penting karena sekaligus juga buat Bapak Ibu teman-teman Anda yang tidak berada di dalam dunia korporat eh jangan lupa ada ponakan Anda anak Anda cucu Anda barangkali yang akan menghadapi tantangan ini juga karena nanti kita akan melihat ada beberapa challenge yang menarik di seputar soal social intelligence ini ya Bapak Ibu sekalian ya nah tadi sudah diceritakan oleh Pak Sandy jadi saya tidak akan bercerita panjang lebar buat teman-teman rekan-rekan pada malam hari ini karena kalau saya melihat dari teman-teman yang latar belakang yang hadir pada kesempatan malam hari ini ada beberapa teman-teman yang merupakan bekas ex rekan-rekan peserta dari training-training yang saya ajak juga karena saya selalu memberikan kesempatan bahwa yuk ini adalah bagian dari update pengetahuan kita kenapa? karena ilmu selalu berkembang dan sekaligus juga saya welcome kepada teman-teman rekan-rekan yang sama sekali mungkin ini pertama kali berinteraksi I hope Bapak Ibu sekalian malam ini sharing kita tidak akan mengecewakan Anda dan Anda dapat sesuatu insight itu yang saya selalu pikirkan jangan sampai Anda sudah capek-capek melakukan waktu saya tahu waktu Anda begitu berharga ya isinya cuma gitu doang gak ada manfaatnya so saya akan merasa bersalah banget Bapak Ibu ya selalu sampai itu terjadi yes nah Budian sudah hadir welcome Budian dan teman-teman yes betul ini masalah jaringan oke lagi sayang-sayangnya diputus Pak yes betul bukan cuma diputus pacar diputus juga bisa oke jadi Pak Ibu sekaligus juga sekaligus pemberitahuan juga sih Bapak Ibu sekaligus karena ada juga yang gak tahu Pak masih Bapak masih siaran ini udah siaran tahun yang ke-15 loh Bapak Ibu sekaligus di Smart FG ya jam 7 sampai jam 8 Kamis pagi dan itu saya juga banyak berbagi sharing Bapak Ibu sekaligus dan this is my sosmed Bapak Ibu sekaligus ini emang-emang cuma ada satu kata terlalu kalau kita gak connect di media sosial ya Bapak Ibu sekaligus karena saya memfollow banyak banget dari para peserta saya dan sebagainya so Bapak Ibu sekaligus dan this is my social media terutama saya lagi membangun career advice di LinkedIn kemudian juga di YouTube channel so Bapak Ibu sekaligus stay tune yuk kita connect di sana nanti kalau posting-posting ke instastory jangan lupa di tag juga dong at terutama video mati terutama pada malam hari ini boleh juga ya buddhanya sampai sepertinya acara kita kemarin boleh dimasukkan ke dalam instastory nanti saya biasanya itu cara saya memfollow Anda ya oke nah Bapak Ibu teman-teman sekaligus pada kesempatan malam hari ini saya ingin mulai dengan tiga pertanyaan yang sebentar lagi kita akan mulai yuk mari kita mulai dengan ngobrolin sebentar lagi Bapak Ibu teman kita akan menonton sebuah video ya ada sebuah video yang saya ingin tayangkan dan saya ingin mengajak bapak Ibu sekalian untuk menjawab tiga pertanyaan ini boleh ya so menurut Anda setelah Anda menonton orang ini ya kita akan melihat orang yang meledak-ledak kemarahannya ini saya kasih sedikit bocoran apa kelemahan kecerdasan sosial ditunjukkan oleh orang ini yang pertama ya jadi sisi lemah apa yang kita perhatikan disitu yang kedua Bapak Ibu anak kebayang gak dan ini sebuah pembelajaran yang menarik sebenarnya yang paling penting itu ada di pertanyaan nomor dua menurut Anda seperti apakah orang ini dalam kehidupan mereka sehari-hari can you imagine what kind of person he or she is in their daily life ya dengan orang seperti ini the second question the third question adalah ini menarik ini cuma bertanya mengenai bagaimana Anda akan merespon kalau Anda kira-kira bersama dengan orang ini hmm kira-kira apa yang akan Anda lakukan paham ya tiga pertanyaan ya mudah-mudahan gak terlalu banyak lah ya so satu sisi lemahnya apa dari sisi kecederan sosialnya dua apa kira-kira kalau orang ini dalam kehidupan sehari-hari Anda kebayang gak ya think about it Bapak Ibu sekalian dan yang ketiga kalau Anda bersama dengan orang ini what would you do ya Anda boleh menjawab pertanyaan yang manapun ya nah and I would love to hear from you so Bapak Ibu sekalian saya akan share saya ulang share so mari kita nonton lihat video ini mudah-mudahan gak terlalu patah-patah tidak ada masalah jaringan sehingga paling tidak Anda bisa menonton ini dengan baik yuk Bapak Ibu sekalian mari kita lihat selamat menikmati I know I can't find a I can't find a plug when was this building built the 40s there's a plug right there okay okay Pak Martin, film ini tidak terlihat, tidak muncul, Pak. Malah jadi tidak terlihat, Pak. Oh, enggak. Boleh. Oh, ini malah, di saya malah sempat blank. Oke ya, mari kita ulangi. Oke. Saya mulai kali ini, kalau begitu saya matikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ellen? Oke, itu aja Eh, Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Mungkin yang putar video pasiennya Tanya-tanya lebih baik Oke, boleh diulang putus-putus ya Pak Oke, tidak bergerak gambarnya Aduh, oke Yes By the way Pas tadi Ibu Dian Memang itu gak terlalu kelihatan banget ya Videonya Iya, itu sangat tidak terlihat dan benar-benar agak freeze Pak Martin Halo, filmnya apa Pak? Ini nih Yes, mungkin signalnya Pak Martin agak terkendala Pak Martin Oh iya Yes Hai Pak Sandy Oke, halo Pak Martin Oke, iya Boleh taruh ulang? Tapi Oke Ini malah di saya Wajib Ufani itu freeze 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 Ya Oke Oke Dan Mas Sandy suaranya kecil Di tempatnya Bu Eni Oke Yes Oke Kayaknya saya yang bermasalah Iya Tapi saya gak bermasalah loh ya Saya baik-baik aja Masalah laptop saya dan internet saya I'm fine Oke ya Oke, anyway Bener Bener, iya kan Bu Melian Kalau ngomong itu harus spesifik I don't have problem Yes, betul Nah, no problem Lanjut aja ya Oke Nanti Pak Sandy ketemu filmnya Nanti kita nonton bareng lagi Film tadi adalah film yang sebenarnya berisikan tentang orang yang sebenarnya Mel 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 Itu Jadi Dia Sedang bersis Hari itu adalah hari yang selesial buat dia Kalau kita perhatikan tadi Ya Bapak Ibu sekalian Sudah Orangnya Yang diajak meeting itu gak bisa dikontak Anda mungkin Pernah ngasih ngalami Bad days Seperti itu Colok komputer Gak ada colok Sudah gitu Biasanya kalau meeting kan ada kopi-kopi Pada saat ketika dia mau ngangkat kopernya Lupanya itu Seluruh isi kopernya tertumpah keluar Anda tadi gak tau sempat lihat Really Saya punya videonya Saya putarkan video dari saya dulu Sambil Pak Martin mungkin Mungkin Sistemnya Pak Martin Oke deh Oke mari kita enjoy ya film yang tadi itu Boleh ya Oke Semoga lancar ya teman-teman sekalian Mari kita jumpai tadi Bapak-bapak tadi yang ngamuk-ngamuk tadi nih ya Semoga bisa ya lancar Suaranya yang belum keluar Pak Sandi Sudah lancar tapi suaranya gak ada Ini efek Suaranya belum keluar Pak Sandi Suaranya Bapak Martin malah gak kedengaran putus-putus terus Sebentar ya saya cek dulu Sambil Pak Martin boleh ajak ngomong dulu kawan-kawan Saya cek dulu Filmnya lancar Oke Apakah suara saya kedengaran dengan jelas Pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu Pak Martin putus-putus Pak Martin ilang lagi Oh oke Ini malam yang Padahal saya sudah ganti Ponex Kita coba lagi Pak Martin ya Oke Oke Mudah-mudahan lancar ya Oh i can't find a I can't find a plug When was this building The 40s There's a plug There's not a plug around here Look at this is where the plug Goes right there I'm just going to text him again real quick Still with the coffee What is going on here guys Coffee Oh just a moment Okay You might want to call security Hey Nancy I'm sorry I was just calling to see if you could talk to Ian at all Because um we have not seen him today Oh 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 yeah Oh there we go Steve's booking Oh Ellen Yeah Would you Where is this guy I don't know I just talked to his wife She didn't know where he was I don't know where he was going to talk to him this morning Ian Come on It's a big deal Ian They started without us? That's it I'm gone Steve stop Ian where are you? Steve Oh Steve Oh Steve What are you looking at? Steve Steve Oh my god Oh my god Steve Oh my god Oh my god Oh my god Semoga lancar ya teman-teman ya tadi ya Silahkan Nah Sambil Pak Martin Kembali lagi teman-teman sekalian Bolehlah teman-teman di chat Di saya juga Mas tetap putus-putus Oh masih agak putus-putus ya Nah untung di Pak Abe lancar tuh Oke Oke mungkin di Pak Martin Karena Pak Martin signalnya tergantung Oke Nah Di tempatnya Pak Abe lancar Lancar Saya yang gak stabil Iya betul Eee Lancar daya Terima kasih Betul Kata Pak Panji Tidak ada colokan Nggak ada kopi Tasnya tumpah Betul Bapak Ibu Tiga pertanyaan saya Yuk Kira-kira menurut Anda Apa sisi kelemahan Dalam hal kecil Dasar sosial yang ditunjukkan oleh orang ini First question Second question And most important Question yang pernah Tanya dan itu Akan membantu Anda Kira-kira Anda kebayang Kira-kira Bagaimana ini Dalam kehidupan sehari-hari Kira ya Apa responnya Bapak Ibu Anda menjawab pertanyaan dari ketiga Mana aja Bapak Ibu Oke ya Anda boleh menjawab pertanyaan yang mana saja yang Pak Martin Yang nggak stabil Saya orangnya stabil bro Yang nggak stabil internetnya Oke ya Anyway Baik Nah Wow Oke Baik Ini mudah-mudahan Karena ada jawaban Saya akan bacakan Pertanyaan dari seluruh Makasih Gusti Kemudian Alfie Kelumahan yang ditunjukkan Tidak bisa sabar Tidak dapat mengendalikan diri Exactly Ya Dan Abe bilang Tidak bisa mengendalikan Yang terjadi Exactly Dan pengendalian diri Dan Orang yang marah itu Tidak bisa mengontrol emosi Interesting Bapak Ibu Teman-teman sekalian Apa yang saya mau katakan pada malam hari ini adalah Sebenarnya Kalau kita lihat terutama di pertanyaan nomor dua Ya kalau kita lihat di pertanyaan nomor dua Ya Jadi Satu hal Yang mungkin bisa membantu Pada saat ketika kita berhadapan Dengan orang-orang sulit Orang-orang yang tidak Menyenangkan dalam kehidupan anda Karena kan Dalam kehidupan kita Kadang kita bisa bertemu Sama orang-orang yang Very nice Dan itu Tidak ada masalah kan Tapi bagaimana pada saat ketika kita harus Berhadapan dengan orang-orang yang Tidak nice Seperti di dalam Video ini sebenarnya Makanya Sebenarnya Dari pertanyaan saya Nomor dua ini menjadi pertanyaan yang menarik Sebenarnya Bahwa kadang-kadang kita kesel Kadang-kadang kita jengkel Sebel banget sama orang-orang seperti ini Tetapi Kalau anda bisa menggunakan intuisi anda Seperti tadi yang dijemput oleh Gusti Gitu Mungkin beberapa teman-teman di sini Yang tertarik Kalau anda merefleksikan ya Bapak Ibu ya Pak Panji Yes Pak Bimo Kelumahnya terlalu emosi Terlalu banyak F-nya Bener Yes Kalau Pak Panji Karena ada hotel itu bagus Ada bodyguard yang langsung bertindak Cepat sepertinya dia orang di top level management Yes Ya kadang-kadang they don't care Nah that's a problem Ya Orang-orang ini Kalau kita katakan Ketika dia berada di top management Dengan perilaku kecerdasan sosial yang kurang seperti itu Anda kebayangan bagaimana dampaknya Mungkin beban kerja mendadak terlalu tinggi Dalam waktu lama Sehingga dia meladak tempur itu banyak Ya memang Ya Kurang hiburan memang Yes Tidak perlu dilawan coba untuk dibantu Kalau Pak Kosmas bilang abaikan saja orang seperti itu Tidak fokus pada action plan sendiri Kalaupun dianggap mengganggu Tinggalkan jauhi situasi seperti itu Tapi kadang-kadang Mas Heri Hai Brother Heri dari Bandung Respon reaksi yang buruk Tidak sesuai dengan lingkuan Ya menyebalkan nampaknya Betul orang-orang seperti ini Jadi saya ingin mengatakan begini Bahwa Kadang-kadang ketika kita mengamati orang seperti ini Setelah sekian lama Kalau kita bisa menggunakan intuisi Anda merasa tidak Yang sering kali terjadi Bukan rasa sebel Rasa jengkel Tapi yang ada adalah rasa kasihan Setuju tidak Saya pernah Bahkan beberapa kali Dalam interaksi saya Ketika saya mengajar di kelas Dan apa yang terjadi Peserta yang sangat-sangat menyebalkan Sampai akhirnya kemudian Makanya pertanyaan saya adalah Bagaimana Anda Haku harus merespon Kadang-kadang Pak Muslian Kalau kita belajar tentang Bagaimana kita merespon Di dalam sisi kecerdasan sosial ini Bukan berarti lantas Kita harus selalu mengalah Kadang-kadang kita harus tegas juga Dengan orang-orang seperti ini Dan beberapa kali Di kelas Saya tegas Dan akhirnya kemudian Saya mencoba berdialog Dan ada beberapa di antara mereka Yang setelah saya bisa dialog dengan mereka Banyak di antara sebenarnya adalah Punya orang yang punya beban yang begitu besarnya Saking besarnya Kemudian dia harus mengeluarkan Sampah-sampah itu kemana-mana Makanya seperti yang saya bilang Yang muncul kadang bukan rasa sebel Yang muncul adalah rasa Kasian Betul nggak Pak Ibu? So ini pertanyaan refleksi kita pada malam hari ini Ya Untuk mengamati Untuk membantu Kecerdasan sosial kita Yaitu apapun intuisi Untuk melihat orang-orang seperti ini Jadi respon kita pun Tidak terlalu berlebihan Ataupun Kita nggak salah merespon Dengan orang seperti itu Nah pertanyaan saya yang kedua Pada malam hari ini Ya mudah-mudahan Suara saya sudah lebih jelas ya Brother Ini ada Ada certi Ya Tolong saya dikasih tahu Nah apakah saya boleh menyalakan video Nggak ya Mudah-mudahan suaranya sudah jelas ya Bapak Ibu Second question Ya malam hari ini juga ada Ini juga menjadi pertanyaan penting pada malam hari ini Saya mau pada malam hari ini Anda memikirkan begini Pikirkan ini Kalau lingkaran ini adalah lingkaran Anda Bapak Ibu sekalian Ya Dan Lingkaran-lingkaran yang ada di sekitar ini Adalah lingkaran orang-orang yang ada di sekitar Anda Oke Dan mungkin jauh lebih banyak daripada itu Kita bisa menambahkan lagi And you can add more Lingkaran-lingkaran ini Nah Bapak Ibu sekalian Saya sebenarnya punya tiga pertanyaan Ya Pertanyaan pertama saya kepada Anda adalah Pikirkan Bapak Ibu sekalian Interaksi Anda Terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda Orang-orang di sekitar Anda itu bisa Konteksnya Kalau bisa Saya ingin mengajak Anda Kalau Anda yang bekerja Anda melihat di konteks pekerjaan Oke Kalau Anda di lingkungan sekolah Seperti certi gitu loh Lihat di lingkungan sekolah Ya Kalau Anda berada di lingkungan Katakanlah sosial gitu Coba lihat pertemanan Anda Pertanyaan saya kepada Anda adalah Apakah dalam interaksi sehari-hari ini Anda menjadi pusat sentral Dari interaksi orang itu kepada Anda Nah ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian Seringkali Kalau ini kita jadikan workshop Biasanya butuh waktu Untuk dilakukan sebenarnya Dan ini sebenarnya Sesuatu yang memberikan insight yang menarik Karena Bapak Ibu sekalian Dari sini bisa kelihatan Bagaimana Anda berinteraksi Sebenarnya selama ini Apakah Anda jadi pusat Ataukah Justru orang lain Jadi gini loh Posisi tidak menentukan Bahwa Anda menjadi sentral Dalam komunikasi Let's say katakanlah Dalam hal ini Nah kebetulan di sini Ada kepala sekolah Serti misalnya Tidak lantas Anda menjadi kepala sekolah Or you're the manager Or you're the director Pada Bapak Mari ini Ada yang hadir juga Bahwa Anda menjadi pusat sentral Dari interaksi Tidak Maybe it's somebody else Ada orang lain Anda aware gak dengan situasi itu? Itu pertanyaan saya Kalau iya Siapakah Dan Anda punya peta seperti itu Dan itu penting banget Bapak Ibu sekalian Ya Pertanyaan yang kedua adalah Kalau Anda perhatikan Pada malam hari ini Ada satu buku yang menarik sebenarnya Yang ditulis oleh Harvey McKay Yang dia menjadi salah satu jutawan dari bisnis kartu sebenarnya Yang luar biasa dan dia menulis satu buku judulnya adalah Dig your well before you're thirsty Galilah sumurmu sebelum kamu kehausan Dan disitu dia berkata Soal network yang sebenarnya itu apa sih? Dan dia mengatakan Network Anda yang sesungguhnya adalah Orang non keluarga Yang pada saat ketika Anda menghadapi masalah Misalkan katakanlah jam 2 malam Anda telepon Orang itu bisa menerima telepon Anda Itu kata Definisinya Harvey McKay katanya Nah pertanyaan saya adalah Gak harus ekstrim itu sih Bapak Ibu Tapi saya mau bertanya kepada Anda Anda bisa pikirkan gak? Lingkaran-lingkaran mana Berisi berapa banyak sih Orang-orang yang non keluarga Anda loh ya Yang bisa andalkan Paling gak Anda minjem uang dipinjemin lah Bapak Ibu Eh Bro Bro Kosmas Gua pinjem duit dong Gua butuh 2 juta Nah Lu tau Anda Punya Teman yang bisa diandalkan atau enggak Dan dia mengandalkan Anda atau enggak Bro Kosmas langsung ngomong Anang Bro Mana nomor rekeningnya Gua kirimin Iya Berarti Itu hubungan udah bagus Berarti lu punya orang yang bisa diandalkan Paham ya Bapak Ibu ya Berapa banyak Anda punya orang-orang seperti itu Think about it Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian Anda gak punya orang-orang seperti itu Ya Quite set ya Bapak Ibu sekalian Anda gak punya orang-orang Kecuali Anda yang orang-orang yang dalam keluarga Anda Pertanyaan ketiga Untuk kita refleksikan pada mamar ini Kanan nanti Bapak Ibu sekalian percayalah Ini ada sambung-menyambung Dan ini ada hubungannya Dengan apa yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu Pertanyaan ini menarik Saya merasa Bapak Ibu Interestingly Setiap saya membawakan seminar yang bertopik Tentang social skill Atau soft skill seperti ini Kadang-kadang ada loh Orang yang malas banget untuk Aduh Pak malas Pak Untuk Membangun relasi Hubungan Interaksi Acara sosial dan sebagainya Kira-kira Bapak Ibu teman-teman sekalian Pertanyaan saya kepada Anda Apa yang membuat Anda seringkali Malas untuk Membangun hubungan Interaksi sosial So think about it Nah Bapak Ibu Inilah sebenarnya Saya sedang bermain Satu permain Yang menarik dengan Anda Yang di dalam ilmu Sosiologi Ini yang namanya Sosiometri Sebenarnya Sosiometri adalah Sebuah pola Yang menggambarkan Bagaimana interaksi sosial Anda Ini terjadi Berapa orang yang berinteraksi dengan Anda Berapa orang yang nyuekin Anda Seberapa populernyakah Anda Itu sebenarnya Menunjukkan peta seperti ini Tahu gak Bapak Krian? Kalau saya mengajar Untuk Teman-teman yang pertama kali Masuk ke perusahaan Seperti Saya masih ingat dulu Atau ketika saya di Astra gitu Salah satu pelajaran penting Yang selalu saya ajarkan Bahkan sekarang ini Ketika saya mengajar di kelas IQ pun Kesadaran organisasi Saya seringkali mengatakan bahwa Kalian harus memiliki kesadaran Terima kasih Apa Oke Thank you Ini suara-suara Suara-suara masuk Makasih Suara-suara si Burat Dan Ini adalah gambaran-gambaran Siapa yang menjadi bos Siapa yang membisiki bos Siapa yang menjadi pembisiknya Pembisik bos Nah ini adalah salah satu bagian dari Kesadaran sosial sebenarnya Dan ini penting banget Yang Saya bilang pada waktu ketika kita kuliah Pada waktu kita sekolah Kita gak diajarkan Hal-hal seperti ini Bapak Ibu Setuju gak Bapak Ibu Ya Dan ini kita gak dapat pelajaran seperti itu Ya Bikin sosiometri Salah satu tugas guru BK di sekolah Jadi ingat zaman dulu Bener Terima kasih Mas Egy Ya Nah Yang saya ingin bicarakan adalah Bapak Ibu sekalian Balik lagi Mindset yang membuat orang malas membangun hubungan Jadi Bapak Ibu sekalian Do you know Ada tiga Ini bukan kata saya Ini balik lagi kepada Apa yang dijelaskan oleh Daniel Goldman Jadi Ada tiga hal yang membuat orang kenapa Malas untuk melakukan interaksi sosial Ya Saya gak tau anda termasuk yang mana Ada orang yang mengatakan begini Kalau aku udah pintar Kalau aku punya kemampuan Orang yang akan mencari aku Aku tidak membutuhkan orang First mindset Itu seringkali terjadi Ya Jadi Bapak Ibu sekalian Anda jangan mengatakan Goah Saya tidak bicara mengenai anda Kita bicara tentang Ada orang yang punya mindset seperti itu Oke Mungkin anda gak seperti itu Tapi mungkin ada mindset yang berikutnya Yang membuat orang merasa Malas untuk interaksi sosial Yaitu apa Merasa malas Untuk terlalu banyak gaul Habisin waktu Gosip Ditambah lagi Nanti kalau punya banyak interaksi sosial Ujung-ujungnya minjem duit lagi Seperti tadi Ya Jadi Itu alasan kedua Ada lagi alasan yang ketiga Alasan ketiga adalah Pak Saya itu tuh bukannya Malas untuk bergaul Pak Problemnya saya adalah Kalau ketemu sama orang Saya tuh kadang-kadang suka salah tingkah Gak tau apa yang harus saya katakan Jadi Jadi kalau Bisa Aku tuh berusaha untuk menghindari orang Karena apa Daripada jadi awkward Gak tau apa yang harus dilakukan Nah Bapak Sulian Jadi kata Daniel Goleman Kalau kita bicara tentang Sisi kecerdasan sosial ini Ada tiga alasan Jadi satu Ada unsur-unsur yang berurusan Dengan kesombongan Atau keangkuhan Individual Ya Yang kedua Ada semacam Paranoid Atau Paranoia Dalam hal Berinteraksi sosialis Jadi mungkin karena Berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya Nah Alasan ketiga Adalah Alasan Bingung Kebingungan sosial Jadi Daripada bingung Anda berusaha Untuk menghindari Interaksi-interaksi Seperti itu Dan ini tiga alasan Yang seringkali melatar belakangi Kenapa orang jadi malas Bahkan tahu gak Beslian Ini bicara tentang hal ini Yang satu ini Topik ini Saya masih ingat beberapa waktu lalu Sampai Saya masih ingat ada Teman IT Yang dia cerita Pak Saya itu introvert Pak Ya Dan kadang-kadang saya bingung Pak Ketika orang Saya harus bergaul Berinteraksi dengan orang Kadang-kadang saya bingung Kalau bahasa-bahasi Pak Biasanya kalau bahasa-bahasi itu Apa sih yang diomongin Waktu orang bahasa-bahasi Pak Interaksi yang pertanyaannya ya Ya bahasa-bahasi ngomongnya apa ya Ngomongnya sealakadarnya Nah itu yang saya bingung Pak Karena gak terus struktur Pak Ya Jadi Buat beberapa orang itu Kadang-kadang interaksi sosial itu Menjadi sebuah challenge Ya Bersyukurlah buat anda yang pada Mau hari ini gak mengalami masalah Tantangan seperti itu Ya Nah Buri nih Saya malas bergaul dengan orang-orang yang tidak produktif Dan kebanyakan gosipnya Yes betul Makanya Kadang-kadang itu yang jadi alasan So Bukannya salah Tapi kadang-kadang Kita harus tahu bahwa kadang-kadang Nah ini Bicara mengenai Interaksi sosial Jadi Kadang-kadang Ini kalau kita bicara tentang Struktur perkembangan manusia sebenarnya Dulu pada zaman ketika manusia hidup di gua gitu Kadang-kadang gosip itu Menjadi sesuatu yang penting Malah ada tulisan Kenapa gosip itu kadang-kadang penting Karena dari situ kita tahu sebenarnya apa yang terjadi Termasuk juga kadang-kadang Gosip itu biasanya bergerak lebih cepat daripada Akhirnya fakta yang terungkap Makanya kadang-kadang itu Kita tidak perlu antipati sebenarnya Tapi kadang-kadang kita butuh Ya Nah Apapun alasannya kita tetap harus berinteraksi Karena kita dalam hal sosial saling membutuhkan satu sama lain Exactly Betul Ya Nah Bicara tentang hal ini Bapak ibu teman-teman sekalian Nah Ada Dua hal yang kemudian jadi concern kita pada malam hari ini Yang saya ingin mengajak Bapak ibu untuk memikirkan Ini penting banget Kenapa? Karena ini juga berurusan dengan generasi kita Dengan anak-anak kita Nah Di awal-awal bukunya tentang kecerdasan sosial ini Bapak ibu sekalian Yang saya masih ingat Dan ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik juga pada malam hari ini Ketika dikatakan gini Bahwa dengan berjalannya waktu Ada dua problem besar Yang terjadi dengan interaksi sosial ini Tahu gak Bapak ibu sekalian apa itu? Nah ini istilah yang dipergunakan oleh Daniel Goleman di bukunya Tapi Bapak ibu sekalian Pada malam hari ini Tujuan saya adalah ngobrol pintar dengan anda Untuk mengajak anda untuk menilai Apakah anda merasakan itu dalam lingkungan anda Misalnya teman-teman yang berada di lingkungan sekolah Teman-teman yang berada di lingkungan kampus Teman-teman yang berada di lingkungan pekerjaan Maybe ini situasi yang terjadi Berbeda loh Kultur berbeda-beda Lingkungan berbeda-beda Tapi ini terjadi Satu adalah yang disebut dengan situasi Yang namanya korosi sosial Korosi sosial itu adalah Sebuah situasi dimana orang semakin terkorosi Nanti kita akan lihat Istilah korosi sosial ini dipakai Daniel Goleman Menggambarkan ini loh Situasi kondisi yang terjadi dengan masyarakat kita saat ini Jadi makin tak kikis Bapak ibu sekalian Gambarannya seperti itu Yang kedua adalah Yang dalam istilahnya dikatakan Diskoneksi sosial Nah ini menarik Karena apa Bapak ibu Saya gak tau Kalau kita Terutama anda-anda yang termasuk pengamat Berbagai generasi sekarang ini Kalau anda perhatikan Dari generasi baby boomer Ya dimana Akses untuk teknologi itu masih terbatas Orang dipaksa untuk lebih banyak berinteraksi secara sosial gitu Sampai sekarang ini Generasi yang berbau Post milenial gitu Kalau kemarin Waktu di siaran di Di Smart FM saya Berbicara mengenai Strawberry Generation Yang sekarang ini menjadi popular Gara-gara bukunya Reynald K. Salli Sebenarnya Kalau di barat itu Namanya Snowflake Generation Generasi yang seperti Kayak serpihan Sufrian salju Yang sangat rapuh Dan itu yang terjadi Diskoneksi sosial What do you think Bapak ibu sekalian Ya Dua fenomena ini Tapi yang jelas Makanya ini menarik gitu Kenapa Karena menurut saya ini Kita menjadi perlu konsen Kenapa Nah bicara tentang korosi sosial Ada salah satu yang kemudian Jadi pembuka Yang kemudian menjadi konsen Dan Ini kalau saya Sedikit mengutip Dari apa yang diceritakan Oleh Daniel Goldman Yang membuat dia Menulis buku ini Dan mengatakan Kenapa sangat penting Buat kita untuk memperhatikan ini Dia Bercerita tentang Sebuah fakta Kecelakaan di Jerman Tahu Bapak ibu sekalian Kecelakaan itu fatal Dan orang yang Lalu lalang di Di apa Ini adalah Ops Sorry Bapak ibu sekalian Orang yang lalu lalang di Di apa Di tol Ini tuh rame sekali Tapi tau gak Bapak ibu sekalian Dibutuhkan waktu 20 menit Lamanya Baru Ada Orang yang Menolong Orang ini 20 menit Pertanyaan kita adalah How about Kalau ini terjadi di Indonesia Kalau di Indonesia Wah itu lebih lama lagi Difoto dulu pak Dimasukin dulu Divideoin dulu Dan yang menolong I don't know Maka dikatakan Ini menjadi trend Dimana-mana kan Bapak ibu Trend sosial gitu Jadi ketika orang Berantem Ada kejadian-kejadian Seperti ini Orang mengatakan Wow Orang itu Harusnya ditolong Tapi cuman komen Mustinya ada yang bantu dong Cuman komen Ya Dan kemudian Udah Nanti yang lain juga bakal bantu dia kok Sambil di foto Sambil di ini Masih inget gak waktu Kejadian teroris Yang ada di Sarina Tamrin itu Dekat sekitar itu Kan Paling luar biasa gitu loh Orang Indonesia Bisa Sambil ada baku tebak Di situ Orang begitu berkru Itu sama seperti Orang lagi nonton Orang pembuatan film Hebat luar biasa ya Bapak ibu ya Nah So Bapak sulian Ini ada pertanyaan dari Pak Panji Pak Martin sering kali Aku mendengar begini Biarin aja Tidak pernah ketemu kok Tapi selalu terkoneksi online Dengan teman Ya Nah apakah itu termasuk Diskoneksi sosial Tenang Pak Panji We are going to the direction Nah Yang terjadi adalah Bapak sulian Ini masih bicara tentang Tentang korosi sosial Bapak sulian Jangan menyalakan Situasi kita sekarang ini Bapak ibu sekalian Sebuah pertanyaan Menarik begini Kalau seandainya Anda mengalami Kecelakaan Atau mengalami Sesuatu yang Tidak menyenangkan Di dalam lingkungan sosial Apakah itu bagus Atau tidak Bapak ibu sekalian Sebuah penelitian Di psikologi Kemudian akhirnya Ngomong tentang hal ini Jangan senang Kalau Anda mengalami Ketidakberuntungan Atau masalah Ketika di dalam keramaian Karena apa Atau sekalian Ini adalah Sebuah kejadian Yang menjadi Sebuah Ngobrolan Di dalam Ilmu psikologi Saya masih ingat Waktu ketika Saya belajar psikologi Bapak ibu sekalian Waktu ketika Di tahun Tahun berapa 1964 Tepatnya 27 Maret Ada sebuah kejadian Dimana ini adalah Kitty Genovese Meninggal Gara-gara Dibunuh Dan ini adalah Pembunuhnya Ditikam berkali-kali Padahal Bapak ibu sekalian Enggak langsung Ditikam mati Jadi ceritanya Pada malamak itu Kitty Genovese pulang Dan ketika pulang Kemudian dibuntuti Oleh si pembunuhnya ini Kemudian Sempat ditikam Si Kitty itu Sempat berteriak Sempat berlari Dari satu lokasi Ke lokasi yang lain Jadi lokasi satu Lokasi dua Ini adalah Menunjukkan lokasinya Sebenarnya Ini adalah lokasi tiga Di situ Jadi sempat berteriak Dan Yang luar biasa Adalah Luar biasa Tragisnya Dari cerita ini Adalah Diberitakan Pada waktu itu Ada sekitar 37 orang Yang menyaksikan Dari atas Apartment Tentang apa yang terjadi Dengan si Kitty Genovese ini Tapi tidak ada yang Menelpon polisi Tidak ada yang Mengatakan apapun Hingga akhirnya Setelah sekian lama Baru kemudian Ada yang menelpon polisi Makanya kenapa Istilah ini Di dalam psikologi Ada yang namanya Bystandard effect Ya Bystandard effect Bystandard effect ini Adalah sebuah efek Yang menggambarkan Bahwa ketika Semakin banyak orang Di dalam sebuah lingkungan Orang malah semakin Gak peduli gitu Karena ya udah Lu yang bantu Lu yang bantu Lu yang bantu Dan sebagainya Jadi ini Ini menggambarkan Bahwa Sebenarnya Proses Yang namanya Korosi sosial itu Sebenarnya Sejak dulu itu Seringkali terjadi Dan ini adalah lingkungan Yang Pengaruh Yang berpengaruh besar Terhadap situasi seperti itu Ya Nah Kata Burini Kalau disana Mereka tidak berani menolong Karena takut menyalahi prosedur Bisa jadi seperti itu Tapi kan paling gak Menelpon sebenarnya ya Dalam kasus mereka Ya saling mengandalkan Betul Yes Bu imu Apa yang terjadi adalah Saling mengandalkan Lu aja yang bantu Lu aja yang bantu Lu aja yang bantu Akhirnya ujung-ujung gak ada yang bantu Makanya disebut dengan Standard effect Interesting Apa yang Menjadi menarik Makanya Bapak-Ibu sekalian Balik lagi kepada Masalah Korosi sosial Masalah Diskoneksi sosial Sampai Sampai Bapak-Ibu sekalian Ini yang menarik Di Jepang Bapak-Ibu sekalian Mulai berkembang Satu istilah Yang menarik Nah ini membawa saya Kepada society 5.0 Sebenarnya Sekaligus Sebenarnya saya ingin mengajak Anda Pauling sebentar lagi Sebenarnya Saya gak tahu Bu Dian siap atau enggak Yang jelas Bapak-Ibu sekalian Ada satu istilah Namanya Hikikomori Anda bisa melihat Mencari istilah ini Di Google Sebenarnya Hikikomori itu apa sih Hikikomori adalah Sebuah situasi Sama seperti yang Sedang Anda lihat Pada Di layar ini Yaitu apa Ketika Remaja-remaja Atau Permilenial Or post-milenial Mereka punya Interaksi Sosial yang tinggi But they alone Paham nama Situasinya ya Ini yang seringkali Kita lihat kan Dengan Anak-anak kita Dengan Mereka-mereka Millenial Post-milenial Dan mereka punya Kecanggihan yang luar biasa Very aktif Di sosial media Punya follower Yang begitu banyak But that's Well done Segala sesuatu Dilakukan Dalam kesendiriannya Di kamarnya Dan itu Tanpa melibatkan Siapapun Dan ini yang terjadi Makanya ada satu istilah Yang kemudian disebut Dengan Hikikomori Dan itu menjadi Tekanan tersendiri Makanya Bapak Yusulian Fenomena ini Dikatakan terjadi Di Jepang sebagai Negara maju Tapi itu yang dialami Jadi orang semakin Kehilangan kontak Sosial Secara real Secara nyata Dan orang lebih menikmati Kontak Interaksi Secara Mayah Nah ini Menarik Karena itu Bapak Yusulian Pada malam hari ini Bagus juga Ini jadi Mengajak kita Untuk memikirkan Buat teman-teman Rekankan Leaders Ada coach disini Ada guru Ada kepala sekolah Ya ada beberapa Direktur hadir di juga Pada kesempatan Malam hari ini Bapak Yusulian yang Mendengarkan sharing saya ini Menurut Anda Bagaimana Kalau kita kembakaikan Dengan Situasi di era Society 55.0 Kalau Anda masih ingat Sedikit saya terangkan Tentang Apa itu Society 5.0 Sebenarnya Ini mulai Januari 2019 Di Jepang Sebenarnya Yang juga Mempelopori Tentang era Society 5.0 Jadi gini Society 5.0 Yang Society 1.0 Itu adalah Ketika Makhluk Manusia itu Mulai dengan berburu Itu 1.0 2.0 Adalah Ketika Manusia Mulai bertani Itu Society 2.0 Society 3.0 Adalah Ketika Mulai Terjadi Revolusi Industri Society 4.0 Adalah Ketika Manusia Mulai Berinteraksi Dengan Mesin Seperti Komputer Laptop Dan Sebagainya Itu Society 5.0 Nah Kemudian Muncul Society Yang Dilihat 5.0 5.0 Itu apa sih 5.0 Itu adalah Ketika Bukan lagi Cuma sekedar Berinteraksi Dengan Mesin Tapi Mesin Itu Menjadi Bagian Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Ada Bicara The Internet Of Things Ada Big Data Artificial Intelligence Ada Robot Dan Tampung Bagus Bagus Already Happened Dan Itu Yang Kemudian Kata Orang Jepang Dan Kemudian Diperkenalkan Itulah Yang Terjadi Tahun 2019 Kita Mulai Memasuki Society 5.0 Kita Semakin Banyak Berinteraksi Dengan Mesin Seperti Ini Belum Lagi Ditambah Munculnya Dengan Metaverse Jadi Anda Berinteraksi Di Kamal Sendirian Tapi Masuk Ke Dunia Maya Yang Begitu Luar Biasa Anak Kebayangan Dunia Seperti Itu Ada Satu Film Yang Bapak Kalau Anda Punya Kesempatan Suka Nonton Den Film Action Bagus Banget Menggambarkan Metaverse Itu Seperti Apa Judulnya The Player One The Player One Itu Salah Satu Buku Yang Sangat Bagus Menggambarkan Seperti Apa Nantinya Junior Kalau Kita Punya Seperti Itu Yang Saya Mau Bertanya Adalah Saya Mau Stop Sebentar Saya Pertanyaan Saya Balikan Kepada Budian Budian Are you There Yes Budian Punya Satu Polling Yang Mau Kita Tanyakan Kepada Kita Semua Pada Malam Hari Ini Silahkan Budian Budian Are you There Bentar Takut Bapak Ibu Akan Saya Sharing Link Di Bawah Ini Silahkan Di Kolom Chat Langsung Dipencet Saja Dan Silahkan Isi Surveinya Tentang Metaverse Dengan Society Five Oh Oh Bentar Saya Kampilkan Yuk Bisa kan Diisi Oke Sudah ada Yang Isi Satu Tiga Sambil Saya Share Kali Bapak Ibu Kalau Boleh Ini Menjadi Salah Satu Survei Kita Semua Pak Martin Boleh Saya Dijadikan Co-host Pak Oke Yes Sure Bernyanyi Ini Tentang Oke Sambil saya Sambil saya membacakan juga ini ada beberapa komentar dari Pak Rafi Bapak Bapak atau Ibu Raffi Pandemi ini akan membawa anak-anak kita ke Hikkomori Bapak Oh Sorry Pak Rafi Kemudian Burini Anak-anak sekarang rata-rata Hikkomori Betul Kita harus waspada Kata Pak Rafi Kalau anak kita suka mengurung diri di kamar Makanya Kadang-kadang That's why Ini jadi Bagus banget buat teman-teman Rekan-kan yang berada di parenting Saya merasa gini Yuk explore lebih jauh mengenai Kecerdasan sosial ini Saya happy Pada malam hari ini ada Serti Ada beberapa kepala sekolah juga hadir pada kesempatan ini This is very important Ya Ibu Rini Sosialnya dimaya Jika orang tua gak kontrol Ini berbahaya Betul Berosah Bener Kadang Tadi hidup ini Dalam settingan Adalah Bisa hidup baru Oke ya Isi linknya Kalau boleh Bawu Slyan Budian Mari kita nunggu ya Teman-teman Please Bawu Slyan Luangkan waktu Saya ingin tertarik dengan Anda Luangkan waktu ya Bawu Slyan Karena ini akan menjadi Salah satu Ini menjadi salah satu riset saya Sebenarnya Bawu Slyan Menurut Anda What do you think? Ya What do you think? Bagaimana Menurut Anda Di era metaverse Dan society 5.0 ini Seberapa perlu Keterampilan sosial Dan interpersonal skill What do you think? Makin gak butuh Karena orang sendirian Or Menurut Anda Malah akan jauh lebih penting Jadi What do you think? Menurut Anda Bawu Slyan Yes Boleh dong Isi Beri jawaban Pada malam hari ini I would love to hear From you Bawu Slyan Ada 69 disini 43 Udah ngisi nih Yes Right Ditunggu-ditunggu Bapak Ibu Yuk Sambil diisikan Poolingnya Supaya kita terus Kemudian bisa Ngelihat ya Ini kalau ngelihat Dari trendnya sih Ini udah berat Sebelah ke kanan nih Kanan saya Pasti akan lebih Dibutuhkan lagi Banyak banget Yang milih disitu Pak Yes Oke Tapi Bawu Slyan Sambil Anda menunggu juga Boleh gak Buat teman-teman Yang mengatakan Pasti akan dibutuhkan Mengapa Alasannya Boleh dong Bawu Slyan Dikolong chat Dikolong chat Dikolong chat Boleh Menurut Anda Kenapa akan semakin dibutuhkan Yuk Bawu Slyan Sharing menurut Anda What do you think? Mendapat Anda dong Bawu Slyan And I would love to hear Benar-benar Saya ingin mendengarkan dari Anda Karena ini akan menjadi bagian Dari survei saya Bawu Slyan Menarik Buat yang di Youtube Anda melihat di Youtube Saat ini Kalau pengen interaksi Masuk aja di dalam sini Di Zoomnya Yes betul Teman-teman yang Sedang berada di Youtube channel Yang mendengarkan dari Youtube channel Anda juga boleh Yes Dan interaksinya lebih enak Ada orang yang tidak dilatih Sejak Yes Oke ini ada Brother Gusti Ada Pak Panji Thank you banget Komentar-komentarnya I will save your comment Ya Saya akan menyimpan komentar-komentar Anda ini Harus dibutuhkan Namun kecenderungan Pasti lebih sedikit Karena Bukan interaksi langsung Keterampian ini Berpotensi itu Exting I love that comment Thank you Sister Imung Terima kasih Semakin minimal Mereka Punya waktu Untuk bersosialisasi Karena pada dasar manusia Itu hidup sosial Semakin sendirian Semakin membuka Peluang untuk frustrasi Jadi butuh santuhan Emosi I love Komentar Dari Mbak Titi Kendari Thank you Karena semakin sedikit Waktu untuk berinteraksi Thank you Keliatannya Budian Cukup lah ya Pada mamahari ini Semakin sedikit Waktu untuk berinteraksi Yes betul Benar Oke Nah Saya akan menyimpan Komentar-komentar ini Bapak-Ibu sekalian I love And thank you so much Untuk komentar-komentar Yang Bapak-Ibu berikan Makanya saya bilang Pada mamahari ini Tugas saya bukan Untuk mengajar Tugas saya adalah Mau sharing Mengenai fakta ini Karena menurut saya Sangat penting Setelah ini Pikirkan Di bidang Anda Masing-masing Di bidang pekerjaan Anda masing-masing Bapak-Ibu sekalian Apa yang bisa Anda lakukan Untuk Menyikapi ini Karena apa Ini akan menjadi Masa depan kita Ini akan menjadi Sesuatu yang Dimana Anda akan berhadapan Anda yang Di bidang pendidikan Anda yang berada Di bidang pekerjaan Anda yang berada Di bidang pekerjaan Terutama parenting Anak-anak Anda Akan berhadapan Situasi seperti ini So what will you do Untuk mengembangkan Keterampilan sosial ini Nah Oke Bapak-Ibu sekalian Balik lagi Kemudian saya ambil Ali ya So Terima kasih juga Pak Abe Thank you Yes Komentar-komentar Anda saya butuhkan Bapak-Ibu sekalian Balik lagi Kepada sharing saya Kenapa Sesuatu yang penting Kalau kita bicara ini Bapak-Ibu sekalian Saya tidak akan Bicara panjang lebar Tapi Saya merasa ada Satu poin penting Yang saya mau sampaikan Kepada Anda Anda setuju gak Bapak-Ibu sekalian Ya Porter Gill Menulis Satu buku yang menarik Tapi sebenarnya Buku ini Ketika dia menulis Buku ini Sebenarnya dia tidak Mengklaim bahwa Kalimat ini Muncul dari dia Bahwa Kenapa kita perlu Keterampilan sosial Kenapa kita perlu Membangun network Bapak-Ibu Anda Mesti ingat gak Dan Anda setuju gak Buat Anda yang sudah Pernah dengar Atau belum pernah Mendengar kalimat ini Saya rasa ini Ini adalah kalimat yang sangat menarik Yaitu apa Your network Determine Your net worth Network Anda Akan menentukan Nilai Terutama nilai Dari Kalau ini bicara Tentang net worth Itu kan bicara Mengenai Sisi keuangan Anda Mungkin Kalau boleh kita katakan Ini akan menentukan Yang namanya Kesuksesan Anda Do you agree Or not Komentar dong Chat dong Yes no Yes no Yes no Bapak-Ibu Bagaimana Anda Bangun network Bagaimana Anda Menentukan Seberapa Berhasilnya Kesuksesan Anda Setuju Dan Balik lagi loh Problem yang terjadi Sekarang ini adalah Kadang-kadang Tidak atau tidak Teman-teman kita Adik-adik kita Yang paramilenial Postmilenial Kadang-kadang Sampai pada satu titik Yang menurut saya Kadang-kadang perlu Didorong juga Untuk lebih banyak Berinteraksi secara sosial Seperti yang tadi Ada yang Segelintir yang berpikir Enggak Kalau saya pintar Kalau saya punya kemampuan Orang akan cari saya Bukan saya harus memulai Buat saya Dalam apa yang saya Masih ingat Ini jadi cerita Saya jadi cerita Pengalaman saya sendiri Waktu ketika Saya lulus dari UGM Bapak Ibu S1 saya You know what Ini gelet-gelet begini Masih ingat saya Lulusan terbaik Dari fakultas psikologi UGM loh Di jaman saya Mana tepuk tangannya Bapak Ibu Mana tepuk tangan Ya gak ada tepuk tangan Yeay Saya memakili 7000 orang yang ada Di sini Pak Ya Saya cuma memastikan Bahwa Anda pada Pemam hari ini Gak ketiduran Dengan sharing saya Dan saya berpikir You know what Seriously Waktu itu Saya lulus kuliah Dan saya belum pernah Diajarin Seriously loh Saya merasa Makanya Ini salah satu Pembelajaran yang penting Untuk di kampus Dosen gak ngajarin Dosen gak ngajarin Mananya dosen ngajarin Eh lo perlu ya Membangun network Dan sebaik Enggak Fokus Kebanyakan di akademik Dan saya berpikir Sebagai lulusan terbaik Dengan IP yang begitu bagus Pasti perusahaan Akan membutuhkan saya You know what Terunjeran Dan sebagainya Malah beberapa Di antara mereka Yang sudah dipanggil perusahaan Dan sudah bekerja Lulusan barengan Sama saya Saya lulusan terbaik 4,5 bulan Belum dapat kerjaan Makanya Habis itu Saya mulai malas Datang ke kampus Karena datang ke kampus Pasti ditanya Lo udah dipanggil Dimana Udah diterima Dimana Orang ngajar Saya belum diterima Dimana-mana Dan akhirnya Memasuki bulan Yang ke 4,5 itu Harga diri saya Begitu luar biasa Lulusan terbaik Itu setelah 4,5 bulan itu Yang namanya Harga diri saya Sudah turun Sampai ke basement 7 Bayangkan Bapak Ibu ya Ada anak palapsi Itu Pak Pak Lapsi Oh gitu ya Ada teman-teman Pak Lapsi Iya Mas Benny Oh iya bener Itu lebih sukses Lebih berhasil Mas Benny Itu berapa lama Sejak dia lulus Kemudian sampai diterima Itu dengan cepat Saya lulusan terbaik Bapak Ibu 4,5 bulan Artinya gini loh Ini Saya pikir Harus jadi pembelajaran Bagaimana Akhirnya Kemudian disitu Saya mulai belajar Betapa penting kita Untuk membangun Network ini Bahwa Sampai Kan Bapak Ibu Mas ingat Gak ada kalimat If You don't know How to networking Gitu You are actually Not Working Kalau Sampai Anda Tidak bisa Membangun yang namanya Networking Anda sama Artinya Anda gak bisa Anda sepertinya Gak bekerja Dan buat saya Ini bagus loh Bapak Ibu Kenapa Karena pada moment ini Yuk Saya pikir Ini juga menjadi Sharing penting Di antara kita juga Berapa banyak sih Bapak Ibu Anda kepikir gak Berapa banyak Kesempatan Yang akhirnya Anda peroleh Gara-gara Anda kenal orang Balik lagi Ke cerita saya Boleh Empat setengah bulan Tapi akhirnya Kemudian saya dipanggil Bekerja di Astra Tahu Bapak Ibu Bagaimana saya dipanggil Di sana Saya dipanggil Dan waktu ketika Interview saat itu Juga saya tahu Bapak saya akan Diterima di sana Kenapa Karena waktu itu Bos saya yang Memanggil saya untuk Interview Namanya Pak Iskandar Belum lama ini Meninggal Pak Iskandar Kemudian mengatakan Begini Martin Kamu dapat Rekomendasi yang Sangat bagus Dari kakak Kelasmu Yang Merupakan Salah satu Star employee Di tempat di sini Nah sebagai seorang Karyawan yang terbaik Pasti dia tidak akan Merekomendasikan Orang yang cek-cek Dan dia mengatakan Kamu punya pengalaman Dan itu dibutuhkan Di lembaga ini Saat itulah Saya tahu bahwa Saya akan dipakai Di perusahaan itu Jadi tahu gak Inti yang saya mau katakan Adalah Saya diterima bekerja Bukan karena IP saya bagus Bukan karena nilai saya bagus Tapi karena saya kenal Kenal Dengan kakak kelas saya Ini kakak kelas saya Ini yang merekomendasikan saya Coba Bapak Ibu Saya mau Anda berpikir Berapa banyak peluang Kesempatan yang terjadi Dalam kehidupan Anda Bukan karena Usaha Anda sendiri Tapi karena Anda kenal orang Yang awal Saya siaran di Smart FM Gara-gara apa I tell you 15 tahun yang lalu Saya memberikan materi Di salah satu perusahaan asuransi Akhirnya kemudian Disitulah saya berkenalan Dengan salah satu peserta Yang ketika mendengarkan Apa yang saya sharingkan Ketika saya bagikan buku saya Dia membaca buku saya Kemudian dia mengatakan Pak Martin Saya mau Bapak ketemu Dengan satu orang Yang saya kenal Di Smart FM Dan dia tertarik Dengan hal seperti ini Menurut saya Apa yang Bapak sampaikan Itu sangat penting Dan akhirnya tahu Bapak-Ibu sekalian Dialah yang mengarrange Supaya saya bisa bertemu Dengan pimpinannya Direkturnya Smart FM pada waktu itu Sehingga saya punya Kesempatan untuk siaran 15 tahun Dari waktu itu Ini kalau saya cerita Cerita ini bisa Nggak ada selesai-selesainya Dan giliran buat Anda Untuk cerita juga Bapak-Ibu Kalau saya bertanya balik kepada Anda Saya hakul yakin Pasti saya juga akan mendengarkan Kisah-kisah yang seperti itu Dimana Anda cerita kepada saya Bu Rosa cerita Brother Kosmas cerita Pak Budi cerita Benar Pak Martin Pak Martin tahu nggak Saya punya kesempatan seperti ini Terjadi ini terjadi Di dalam kehidupan saya Anda bisa bercerita begitu panjang Dan saya yakin Itu pasti melibatkan orang lain Yes or no? Sejua, Ibu? Problemnya adalah Kadang-kadang kita Terlalu meremehkan Kesempatan seperti itu Dan kita nggak melihat Bagaimana sisi-sisi kehidupan kita Dibawa pada level berikutnya Karena apa? Karena ada orang lain Maka pada malam hari ini Saya bilang Selain kita menjadi concern kita Buat orang-orang yang ada di sekitar kita Anak kita Anak asuhan kita Siswa kita Dan sebagainya Saya merasa malam hari ini Juga menjadi semacam tamparan Juga buat kita Jangan-jangan kita termasuk Salah satu di antara Yang menderita Tiga penyakit Yang dikatakan oleh Daniel Goldman Yang merasa Punya keangkuhan Secara egoisme Secara pribadi Yang membuat Anda Merasa tidak butuh orang Yang kedua Anda punya paranoia Membuat Anda Males untuk berinteraksi Dengan orang lain Dan menganggap itu Nggak penting Dan yang ketiga Bisa jadi Karena selama ini Apa yang Anda lihat Di dalam interaksi Dengan orang lain itu Anda merasa bahwa Yang nggak ada benefitnya Sehingga Anda merasa Udahlah Dan Anda bingung Daripada bingung Udahlah Saya memilih jalur saya sendiri Don Bapak Uslian Ini adalah keterampilan Yang mesti dibangun Dan buat saya Nggak akan peduli Sampai berapa usia kita Setuju Bapak Uslian Ya Really Yes 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 Kata Pak Osman Thank you Pak Gosmas Yes ya Nah Kekuatan kita peroleh Melalui network kita Dengan Benar Dan makanya Malam hari ini Bapak Uslian Buat saya adalah Interaksi seperti Pada malam hari ini Buat saya adalah Belajar untuk eksis Ketika Anda ngomong Ketika Anda bicara Ketika itu Dan supaya membuat orang Jadi tahu Makanya Saya membangun komunitas Dalam mereka Supaya orang bisa saling kenal Bisa saling berinteraksi Kenapa? Karena menurut saya Ini salah satu kekuatan Yang sebenarnya Tidak boleh terkikis Mau society 5.0 Mau seperti apapun Ini adalah sesuatu Yang tetap kita butuhkan Ya Tingkat offset perusahaan Dalam bidang marketing Semuanya karena networking Namun networking harus Tidak dengan interpersonal skill Exactly Betul Ya Makanya Sedikit cerita boleh Ini contoh Bagaimana network Menentukan net worth Bersama masih ingat Ini adalah Robert Kiyosaki Dan Beliau termasuk Salah satu yang juga Banyak bercerita Rich step for that Bapak Ibu ya Saya gak mau cerita Panjang lebar gitu Karena biasanya orang MLM Ya Mulut lewat mulut Marketing Bersama multi level marketing Biasanya banyak cerita Menggunakan Robert Kiyosaki Rich step for that Ya Salah satu yang banyak Ngomong tentang Kecedasan finansial Dan tahu Bapak Sulian Apa Yang menjadi Konsen penting Kalau kita baca Pemikirannya Robert Kiyosaki ini Termasuk Ketika dia mengatakan Saya bisa menjadi sukses Saya bisa menjadi berhasil It's not because of me Karena dia cerita Dia punya ayah Yang latar belakangnya Profesor akademik Yang selalu ngajari dia Ayo dong kamu harus Belajar yang rajin Dan sebagainya Tapi dia bilang Itu tidak membawa dia Kemana-mana Sampai akhirnya Dia bersyukur Ya Awalnya orang Berpikir bahwa Itu cuma fiksi Tapi belakangan Robert Kiyosaki Kemudian Ternyata itu adalah Ayah dari temannya Namanya Alan Dan Alan inilah Ayah dari Alan inilah Yang kemudian Diangkat seperti Seperti kaya Ayah angkatnya Robert Kiyosaki Dan dia bersyukur Bahwa Akhirnya Di luar Lingkungan keluarganya Dia mengenal Ayahnya Si Alan ini Yang akhirnya Ngajarin dia Tentang bagaimana Cara berinvestasi Bagaimana cara Berpikir seperti orang kaya Bagaimana cara Untuk berpikir Di luar Dari Hal-hal Yang tidak diajarkan Di bangku sekolah Dan dia bersyukur Itulah yang kemudian Membuat dia Fokus bagaimana caranya Kemudian berinvestasi Dan sebagainya Interesting Tapi yang menarik lagi Again Robert Kiyosaki Kemudian mengatakan Ya Bukan apa yang kamu tahu Tapi siapa yang kamu kenal Yang kadang-kadang Bisa memberikan peluang Emas buat kamu So bersama kalian Intinya sama Jangan Sekali-kali Kita meremehkan Yang namanya Interaksi sosial itu Setuju So Ini yang dikatakan Oleh Robert Kiyosaki Interesting Oke Borosa Relasi network Sangat penting Saya bisa masuk kerja Juga karena network Dan orang tersebut Interpersonal skill juga Yes Betul So Pak Subi Terima kasih Yes Selinga youtube channelnya Pak Antonio Dio Martin Sangat bagus Berkembangan kecerdasan Thank you Berada Subi Thank you banget Nah Biarlah uang itu Bekerja untuk kita Bukan kita Bekerja karena uang Yes Itu Robert Kiyosaki banget Itu pasti ini Pak Budi Santoso Ini pengamutnya Pak Yes Si ayah yang kaya The rich dad pernah Karena kenal Namun sekalian Saya bisa Bertanya kepada Anda Pada malam hari ini Siapa yang Anda bersyukur Karena kenal orang itu Membawa Anda kepada Sebuah peluang Kesempatan Yang tidak Anda pikirkan sebelumnya Think about it Disitu Artinya pada malam hari ini Semakin mengamini Buat kita Betul gak Karena saya percaya Kalau kita mengajar Generasi kita Kita sendiri harus yakin Betapa pentingnya Networking ini Bukan Bukan berarti Lantas kemudian Kita memanfaatkan Menggunakan Tapi betapa Kadang-kadang Peluang itu muncul Karena kita kenal orang Nah Ini yang membawa Saya kepada gini Bapak Sudian Tadi waktu Di Instagram Saya berbicara Kalau begitu Sebaliknya Ciri-ciri dari orang Yang gak cerdas gaul Itu seperti apa sih Ada gak Petanda-petanda Kalau kita mengatakan Kalau kita bicara Oke pak Saya sudah penting Sudah tahu Saya yakin Yang namanya networking itu penting Terus ciri-ciri orang yang Gak cerdas sosial itu apa Nah Kali ini Ada beberapa pemikiran Sebenarnya Bapak Sudian Tugas saya pada malam hari ini Menyajikan Data Fakta Sharing kepada Bapak Sudian Forum kita pada malam hari ini Supaya malam ini Jadi pencarahan buat kita Supaya kita Oh ya ya Menarik ya Apa yang bisa saya aplikasikan Nah tergantung kepada Anda Masing-masing Bagaimana ini bisa diaplikasikan But I hope Malam hari ini Menstimulasi Men Mencubit Buat Anda Supaya Iya ya Bener ya Sakit Dan kemudian Menodorong Anda Untuk melakukan sesuatu No Nah Bukunya Kalabreh ini Ngomong Tentang tiga tanda Orang-orang yang gak cerdas sosial Yang perlu diwaspadai Dan dia mengatakan Please Jangan cepat melabel orang Please Jangan cepat menghakimi orang Karena Bisa jadi itu diri kita Nah tanda-tandanya apa saja Bapak Sudian Ini Mohon maaf ya Kalau Ini orangnya Ceplos-ceplos Dan Bapak Sudian Agak sedikit Kalimatnya Mungkin gak Kedengarannya Gak terlalu nyaman Tapi menurut saya Bapak Sudian Kadang-kadang justru Dengan kalimat yang Agak sedikit bombasti Seperti ini Kadang-kadang membuat kita Gampang ingat Tau gak apa itu Pertama-tama Bapak Sudian Ini Orang-orang yang gak cerdas gaul Menurut Devincia Calabra ini Dia bilang Tanda yang pertama adalah Orang-orang yang Gak cerdas gaul adalah Dia sebut sebagai Orang yang bawa mulut sosial Bawa mulut sosial itu apa Bapak Ibu Anda merasa gak Kadang saya sendiri pun Kadang-kadang Kuatir Ketika berinteraksi Dengan orang Kadang-kadang Saya agak khawatir Eh Saya bawa mulut Atau gak ya Ya gak maksudnya Karena kita bawa mulut Kadang-kadang Kita gak sadar Nah Orang yang bawa mulut sosial Kata Calabra ini Adalah orang yang Cirinya apa Dia berinteraksi Dengan orang lain Personal Tapi dia Sama sekali Gak peduli Dengan Orang tersebut Itu ciri pertama Jadi orang ini Gak punya empati Bapak Ibu Saya Ingat Saya pernah menulis Tentang Sebuah kisah menarik Tentang perdana menteri Inggris Namanya William Gladstone Dengan saingan politiknya Namanya Disraeli Waktu itu Dan Bapak Ibu sekalian William Gladstone itu Termasuk orang pintar Tapi disebelin Jadi menarik adalah Satu hari Pernah ada Seorang wanita Dari kalangan Bangsawan Yang kemudian Punya kesempatan Berinteraksi Dengan kedua orang itu Pertama-tama Berinteraksi Dengan William Gladstone Habis itu Kemudian Beberapa hari kemudian Berinteraksi Dengan Disraeli Dan Setelah itu Wartawan kemudian bertanya Bagaimana Ibu pendapatan Anda Tentang kedua orang itu Tau gak jawabannya Kata si Ibu itu Tau gak Setelah saya Berinteraksi Dengan William Gladstone Saya itu Merasa Dia lah Adalah orang Yang terpandai Di dunia Itu orang-orang Itu benar-benar Orang yang pandai Dan saya merasa Saya gak ada apa-apanya Itu Kesan saya Ketika saya bicara Dengan William Gladstone Tapi Setelah Saya berinteraksi Dengan yang namanya Disraeli Saya itu Merasa Saya lah Orang yang terpandai Di dunia Itu perasaan Yang saya rasakan Bapak Ibu Menurut Anda Kalau Anda Dengar kisah ini Mana yang lebih Menyenangkan William Gladstone Atau disraeli Yes You're correct Dan memang Terkenal William Gladstone Itu pandai Tapi orangnya Tidak menyenangkan Dan disraeli Adalah salah satu orang Yang betul-betul Orang yang sangat menyenangkan Pintar tapi menyenangkan So Exactly Betul Mbak Ibu Is disraeli Artinya Kadang orang yang Cerdas bergaul Salah satu Challenge terbesar Adalah Itu yang disebut Dengan bom mulut sosial Dia berinteraksi Dengan orang Dia gak peduli Dengan perasaan orang Orang udah sebel Dan sebagainya Dia tetap Ngoceh aja Hopefully malam hari ini Saya gak tahu Banyak ngoceh Tapi ngoceh ini Ngoceh yang mencerdaskan Buat kita semua Itu yang pertama Yang kedua Ini istilahnya Makin aneh-aneh Mohon maaf ya Namanya adalah Kentuk sosial Bayu Yang namanya Kentuk sosial ini apa? Kata Kak Abreh Ya Mbak Suleyian Adalah orang yang Di dalam perilakunya Melakukan sesuatu Di tengah keramaian Dan dia gak peduli Apakah orang lain Merasa terganggu Atau tidak Dengan perilakunya Ya Tapi itu menyangkut Sesuatu yang Interaksi sosial Contoh Yang masuk dalam Kategori Apa? Tentu sosial Anda pernah gak Mbak Suleyian Melihat misalnya Buat saya yang kadang-kadang Ada nyebelin itu adalah Orang yang Di mobil Kemudian membuang sampah Di tengah jalan Dan saya kadang-kadang Habis pikir Emang di mobil Lo gak ada tong sampahnya Dan itu sampai Kadang-kadang berserahkan Dimana-mana Buat saya itu Ini Hari gini Masih ada orang Seperti itu Adalah Mbak Suleyian Pernah juga Saya melihat Ini orang Di depan saya itu Mobil Dan itu makan kacang Dan semua kacangnya itu Dilemparkan sepanjang Jalan tol Bayangkan Mbak Suleyian Nah ini masuk Dalam kategori Kentut sosial Orang yang Dia melakukan Sesuatu Di keramaian Dan dia gak peduli Bahwa orang Merasa terganggu Dengan perilakunya Istilahnya Nah ini orang yang Punya problem Challeng banget Saya gak tau Bagaimana Menyakapi orang-orang Seperti itu Oke ya Tapi Kalau breh Gak ngomongin Tentang bagaimana Harusnya bersikap Tapi dia bicara Mengenai Orang-orang Yang lingkungan Nah yang ketiga Istilahnya adalah Ketombe sosial Ya Agak sedikit Ada sedikit Kemiripan Antara kentut sosial Dengan ketombe sosial Bapak Ibu Tapi dalam istilah Ketombe sosial ini Bedanya adalah gini Orang ini Sebenarnya Melakukan sesuatu Buat dirinya Untuk Kepantingan dirinya Tapi Gak sadar Kalau ini kan Bener-bener dilakukan Di keramaian Bapak Ibu Bedanya disitu Kalau ini kan Betul-betul perilakunya Dia lakukan Di dalam keramaian Dan dia gak peduli Kalau ini Dia lakukan Buat dirinya Tapi kemudian Mengganggu Buat orang lain Saya itu pernah Ini betul-betul Bicara mengenai Ketombe Ini betul-betul Bicara Ketombe Ini mirip dengan Cerita yang dialami Oleh Kala Breh Itu Saya masih ingat dulu Waktu di Austria Biasanya kalau Bapak Ibu Masih ingat gak Kalau luar negeri itu Kalau Anda pernah Biasanya kadang-kadang Ada mobil Yang terbuka kan Buat kita Keliling-keliling kota Dan bener Di depan saya itu Ada cewek Entah gimana Dan dia sedang Menyibak-nyibak Rambutnya Dan itu Bener Itu ketombe Gak tahu Apapun dan sebagainya Dan saya Kita kan Mobil itu Berdempet-dempetan Dan dekat Posisinya Dan di atas Ada angin lagi Kebayar Dan akhirnya Menyebalkan Dan akhirnya Kemudian saya Harus berpindah Dengan keluarga Harus berpindah Dengan orang Menghadapi orang Seperti itu Sudah Singwaras ngalah Tapi itu Yang disebut dengan Ketombe Nah Maka Ini orang-orang Yang dianggap Oleh dikatakan Kabre Biasanya Mereka Mereka punya Problem itu Adalah Mereka ciri-cirinya Seperti itu Gak punya empati Melakukan sesuatu Di dalam keramaian Tapi kemudian Gak peduli Apakah orang terganggu Atau tidak Atau dia melakukan Diri sendiri Orang lain terganggu Tapi dia gak merasakan Ini loh Yang dikatakan oleh Si Kalabre Sebagai orang-orang Yang bermasalah Dan Yang lebih menarik Lagi adalah Kalau ini adalah Pengamatan sosialnya Kalabre Bapak-Ibu Kalau buat Anda Yang lebih tertarik Lebih mendalami lagi Tentang kecerdasan Sosial ini Literatur Akademik Sebenarnya Membahas Ada tipikal Keperibadian Yang lebih gawat Sebenarnya Dan Bapak-Ibu Sekalian Ini menjadi Kajian menarik Saya gak tahu Kapan-kapan Ini termasuk Pak Sandy Yang sebenarnya Banyak mendalami Tentang hal ini Yaitu apa Yang oleh Daniel Goleman juga Dan beberapa Pengaman akademik Kalau Bapak-Ibu Anda perhatikan Dan Anda cari Di Google Itu banyak Membahas tentang hal ini Yang disebut dengan apa Dedak personality Atau dedak triad Dan ini Sudah agak sedikit Berbau Sudah agak sedikit Berbau kegelapan Sebenarnya Karena Di sekarang ini Jumlanya Bahkan dikatakan Semakin banyak Problemnya adalah Orang-orang Masuk kategori ini Tidak berada Di rumah sakit jiwa Karena tidak Belum bisa Dikategorikan Sebagai orang Gangguan jiwa Tetapi Orang ini Bisa sangat Manipulatif Orang ini Bisa sangat Sangat Mengganggu Orang ini Bisa sangat Merugikan Tapi Bapak-Ibu Belum bisa Dimasukkan Dengan kategori Orang yang Gangguan jiwa Tapi ini Berbahaya Makanya Kemudian Disebut dengan Dedak triad ini Dan Bapak-Ibu Mungkin Kapan-kapan Kita bisa Membahas Lebih detail lagi Tapi intinya Adalah Tiga ini Apa Tiga ini Adalah Bapak-Ibu Orang-orang Yang paling Ngeringan Sebenarnya Adalah Yang disebut Narsisistik Orang-orang Yang Prinsipnya Adalah Dunia ada Itu untuk Memuji saya Dunia ada Itu untuk Memberikan Pujian Kepada saya Inti Dari orang-orang Narsis Adalah Seperti itu Ceritanya Cerita Narsisius Kisah Yunani Dimana Semua Dewa Gak ada Yang mau Dewi-dewi Jatuh cinta Dia gak ada Yang mau Dimikahi Karena dia Begitu Luar biasanya Tampannya Sampai-sampai Akhirnya Dia dikutuk Suatu hari Dia melihat Bayangan sendiri Dan dia Jatuh cinta Dengan bayangannya Sampai akhirnya Dia mati Dia tepi Kohlam Itu Kisah Narsisus Yang terkenal Jadi Orang-orang Mencintai Dirinya Sendiri Nah Makin banyak Ya Bapak-Ibu Kalau Anda Perhatikan Di lingkungan Sekarang ini Orang-orang Yang narsisistik Ya I love Me Ini ada Untuk memuja saya Pokoknya itulah Oke ya Nah Ini Nanti kita bisa Bahas Macam I wish Kapan-kapan Kita bisa Membahas Khusus Tentang Dada Terat Ini Ini Bisa jadi Pembahasan Tersendiri Saya bisa Bahas Berjam-jam Pertahal ini Kita udah Memasuki Jam 9 Mudah-mudahan Anda masih Tetap Enggak Enggak Bosan Mendengarkan Sharing saya Karena Ini Nanti Saya punya Tips penting Yang saya Mau bagikan Kepada Anda Nah Sedikit Dari Maciavelis Nicolo Maciavelli Dia menulis Buku Il Principe Pangeran Sang Pangeran Intinya adalah Kalau ini adalah Dunia ada Untuk memuji saya Dunia ada Buat orang Maciavellian Untuk saya Peralat Orang ini Bisa jadi Enggak narsisistik Dia enggak Pengen dipuji Tapi dia punya Tujuan Dimana orang-orang Itu adalah Pelengkapan derita Buat dia Jadi Intinya adalah Orang ini Agak gila Kekuasaan Gila power Punya Kebutuhan Untuk berkuasa Orang ini bisa Sangat dominan Buat dia adalah Dia Buat dia adalah Orang-orang Di sekitar dia Pujuannya adalah Untuk buat dia Untuk mencapai tujuan Ini menarik loh Kalau dilihat Beberapa kasus Yang belakangan ini Terjadi ya Teman-teman ya Bapak Ibu Kasusnya Si Donny Kranz Kasusnya Si Indra Kranz Donny gitu Indra dan Donny Itu menarik loh Saya pikir Itu menjadi Satu fenomena Yang terjadi Sendiri di Lingkungan Millenial Ya Pak Nanti kita bisa Bahas Mungkin Anda punya pendapat Hal itu Saya pikir ada Hubungannya juga Dengan hal seperti ini Dan yang terakhir Psikopat Dunia ada Untuk saya Untuk saya Macam-macam Untuk saya Peralat Untuk saya Pergunakan Untuk saya Untuk saya Buang Untuk saya Manipulasi Untuk Kepentingan saya Jadi Psikopat ini Agak sedikit mirip-mirip Dengan Machiavelis Cuman orang Psikopat ini Lebih Rasa empati Dan Rasa Kepeduliannya Lebih tidak ada Dan biasanya Ini ada hubungannya Dengan bagaimana Seorang Dibesarkan Setiap masa kecewa Dan ini Ngeri loh Bapak Sulian Orang-orang yang Kalau psikopat Saya selalu ingat Dengan kisahnya Joker ya Masa Joker Saya masih merinding Kalau ingat ini Orang-orang yang Gak punya emosi Sama sekali Orang-orang yang Berempati Bagi dia adalah Dia menikmati Dia punya kesenangan Ketika orang melihat Orang lain Menderita Machiavelis Belum tentu Machiavelis Dia adalah orang itu Pelengkapan dirita Tapi bagi dia adalah Penderitaanmu adalah Kesukaanku Itulah orang-orang psikopat Dan ada orang yang Menikmati situasi Seperti itu Celaka loh Kadang-kadang Kalau kita melihat Ada leader-leader Yang psikopatnya Tinggi Bisa psikopat Atau sosiopat Sebenarnya Ada yang menyebutnya Seperti itu Kurang lebih sama Dia menikmati Penderitaan orang Ya Kalau jadi dosen Pembimbing Wah Itu dosen pembimbing Yang sangat killer Ya Pokoknya gak akan Gampang lulus Dan dia menikmati Ketika bikin orang Sengsara aja Itu orang-orang Dosen-dosen Sosiopat Ada ya orang-orang Seperti itu Dan Bapak-Ibu Gak gampang ya Berhidup dengan orang-orang Seperti ini Makanya Saya bilang pada malam hari ini Bapak-Ibu Sharing Sharing obrolan pada malam hari ini Sebenarnya Yang saya ingin katakan Adalah gini Kembali lagi Kepada apa yang saya katakan Celakanya Di dalam dunia psikologi Kita mengatakan Orang-orang ini Adalah orang-orang Yang sebenarnya berbahaya Tapi mereka Tidak ada di rumah Satu jiwa Mereka Hidup di rumah kita Hidup di sekolah kita Hidup di tempat kerja kita Hidup di masyarakat kita Makanya Kalau kita Enggak aware Dengan orang-orang Seperti ini Kadang-kadang Itu juga menjadi Bagaimana Butuhkan kecerdasan sosial juga Untuk mengantispesi Makanya kadang-kadang Kalau saya sering kali bilang Selalu PAS Apa itu PAS? Kita mesti kenal Makanya Kadang-kadang Pembicaraan seperti ini Ada pattern recognition Bagaimana kita mengenali Orang-orang yang seperti ini Recognition Bagaimana kita mengenali Pattern Pola-pola orang-orang Seperti ini Gimana sih? Biar tidak ketipu Ingat ya Bapakku Tindar Swindler Tentang seorang Namanya Daniel Levy F Yang sampai Di produksi Anda mesti nonton Menipu Berapa banyak wanita Dengan caranya Itu gabungan Kadang-kadang ini bisa bergabung Antara Narcisistik dengan psikopat, dengan machiavelis itu gabungan gitu itu menjadi pembunuh atau kriminal tingkat level tinggi dan dia gak peduli so itu terjadi bagaimana kita mengenali orang-orang seperti ini biar gak ketipu gitu makanya butuh kecerdasan sosial gitu kadang-kadang setelah itu apa yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita anticipate gitu bahwa anticipate apa yang dilakukan oleh orang-orang orang-orang seperti ini bagaimana dampaknya gitu loh anticipate dampaknya, anticipate the impact dari orang-orang seperti ini apa yang akan dilakukan dan yang paling penting adalah bagaimana kita strategically bagaimana kita setelah strategis Bapak-Ibu sekalian menyikapi orang-orang seperti ini strategically act makanya dikatakan oleh Daniel Goldman juga TAS Anda mesti menali patternnya Anda harus antisipasi kira-kira dampaknya bakal seperti apa perilakunya bakal seperti apa dan bagaimana setelah strategis kita menyikapi orang ini makanya ini adalah bagian kita belajar untuk lebih cerdas sosial menyikapi hal seperti itu dan sekali lagi orang ini hidup diantara kita di lingkungan kerja kita di lingkungan sekolah kita di lingkungan masyarakat kita dan kalau enggak kita ditipu mentah-mentah dan orang ini enggak peduli di depan Anda dia bisa begitu bermanis dengan begitu manisnya tapi ya di belakangnya adalah ada beberapa hal yang kemudian kadang kita enggak tahu Bapak-Ibu sekalian nah boleh styling ini narsisisme I love me myself and I Machiavelli I love to trick you psikopat I love to see you suffer yes thank you Mas Banji thank you nah Bapak-Ibu sekalian sambil Anda boleh komen-komen saya mau tarik nafas sebentar ini udah jam 9 lewat tapi Bapak-Ibu sekalian saya masih punya 2 hal sebenarnya satu yaitu saya mau bicara mengenai Bapak-Ibu sekalian saya punya satu tips penting pada malam hari ini yang saya mau sampaikan kepada Anda dan yang kedua adalah ada satu video terakhir yang saya mau ada nonton ya mudah-mudahan itu jadi semacam gambaran kita karena Bapak-Ibu sekalian saya menurut saya ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak kita ya nah Bu Rosa bener banget saya punya atasan seperti itu bagaimana saya menghadapinya nah jangan kemana-mana kita akan belajar tentang hal seperti itu ya nah tapi Bapak-Ibu sekalian please malam hari ini sambil Anda ngechat-ngechat sebelum kita memberikan tips sekali lagi Bapak-Ibu sekalian saya akan mengingatkan Anda juga tentang ya apa yang menjadi latar belakang orang seperti itu lack of feedback ya karena dia memodel mencontoh atau mungkin situasi fisik mental orang itu yang bermasalah bisa juga loh Bapak-Ibu sekalian kalau di kelas kecerdasan emosional Bapak-Ibu sekalian ini ada satu kisah menarik tentang orang yang kemudian mengalami gangguan karena Bapak-Ibu sekalian ini menjadi satu kisah yang kemudian menjadi luar biasa sampai sekarang tengkoraknya itu masih ditaruh di Harvard namanya Phineas Cage di tahun 1848 tau apa yang terjadi waktu dia bekerja di rel kereta api itu kan dia harus meledakan batu-batu yang besar nah dia lupa waktu ketika meledakan itu biasanya dia pakai batang besi ini diisi dengan mesiu dan kemudian diledakan tapi rupanya pada waktu itu temannya gak tahu bahwa dia berada di sekitar situ dan itu meledak tau apa yang terjadi ini batang besinya sampai menembus tengkoraknya selamat gak selamat Bapak-Ibu gak mati menembus tengkorak seperti ini tapi Phineas Cage hidup tapi apa yang terjadi sejak itu juga Phineas Cage kemudian dari orang yang ramah dari orang yang baik berubah total perilakunya menjadi orang yang sangat kejam orang yang sama sekali tidak bisa berinteraksi secara sosial gak bisa merasakan gak berubah empati sama sekali karena waktu itu juga memang ilmu tentang otak itu masih terbatas tapi jelas yang jelas hidupnya berubah Bapak-Ibu kondisi Phineas Cage berubah total sama sekali dan ini yang kemudian menjadi macam penelitian di dalam ilmu tentang kecedasan sosial karena kecedasan emosional sampai sekarang bagaimana otak kemudian berdampak makanya saya sekali bilang bisa loh Bapak-Ibu orang perilaku sosial karena faktor fisik dan mental ada gangguan ada kelainan ada sesuatu sehingga orang berperilaku seperti itu jangan salah bisa juga seperti itu ya Bapak-Ibu teman-teman nah Pak Paji atasan saya ada yang kayak gitu luka di amikdala ya Pak belum tentu bisa jadi punya kelainan punya problem disitu tapi bisa juga karena memang pembelajaran modeling dia melihat atasan ternyata atasan gue bisa sukses dengan cara seperti itu wow berarti aku sukses aku harus meniru seperti itu bisa juga loh jadi akhirnya kemudian terjadilah peniruan bisa loh seperti itu atau karena selama ini gak ada yang berani kasih tau jadi dia terus aja melakukan seperti itu because they don't get any feedback balik lagi kan jadi bisa jadi situasi kondisi seperti itu nah Bapak-Ibu sedikit informasi saya kalau saya boleh cerita Pak Sulian makanya sebelum saya sharing mengenai tips boleh gak saya memberikan informasi buat teman-teman yang disini ada beberapa disini yang belum 21-22 Maret kita punya bahkan program yang mana EQM Emotional Quality Management dimana kita sharing habis-habisan bagaimana belajar untuk meningkatkan kecerdasan emosional by the way kecerdasan sosial ini sebenarnya adalah bagian dari EQ sebenarnya yang namanya SQ SQ bukan spiritual tapi sosial ya Bapak Sulian dalam arti disini adalah bagian sebenarnya dari kecerdasan emosional ya buat Anda yang belum pernah Bapak Sulian luangkanlah ini akan kita lakukan secara offline which is lebih seru ya banyak hal yang menantang ada beberapa teman-teman disini yang sudah pernah ikut boleh komentar juga bakal seru Bapak Sulian karena Anda habis-habisan kita akan belajar bagaimana meningkatkan kecerdasan emosional termasuk kecerdasan sosial kita banyak kasus yang saya alami Bapak Sulian kisahnya bagaimana orang berubah dari pimpinan yang akhirnya kemudian bertobat seperti cerita tadi Bu Rosa punya atasan seperti itu mungkin atasnya perlu ikut kelas seperti ini kali Pak kayaknya Bapak perlu deh Pak saya lihat kayaknya ini cocok banget Bapak habis itu Anda dapat SP1 Bu Rosa oke ya Mas Egy recommended Egy yang sudah ikut dua kali keren kita akan belajar banyak bagaimana kita sekali lagi bukan menjadi orang yang pandai tapi bagaimana cara kita bisa mengelola diri kita banyak banget bonus yang kita berikan kepada para peserta kita dan karena kita selalu bicara berbagi buku ada action plan ini salah satu buku yang tidak pernah kita terbitkan karena ini kita anggap buku ini eksklusif hanya peserta EQ kita yang dapat ini bicara mengenai tips ya banyak ini adalah biodot bagaimana kita mengenali apakah kita lagi stress atau enggak banyak dan ini adalah kalender 49 bagaimana kita mempraktekkan EQ sebanyak Bapak Ibu sekalian ya Pak Benny very recommended apalagi dengan offline yes Mas Ben thank you ya Anda akan dapat report nah ini menarik report mengenai diri Anda termasuk kita akan belajar tentang stamina level Anda energi Anda itu berada di level mana jangan-jangan selama ini ya gila Pak kenapa ya saya gampang capek kenapa saya gampang letih maybe because stamina level Anda rendah dan bagaimana cara meningkatkannya you're going to learn dan ini adalah EQ test Anda kalau Anda punya IQ test Anda juga akan dapat EQ test bagaimana caranya untuk mengetahui kecerdasan Anda kurangnya dimana mana yang nilainya jongkok mana yang nilainya tiarap nah ketahuan di situ mana yang genius bagus dapat di situ kita akan dapat feedback nah berita baiknya adalah EQ SQ itu sesuatu yang bisa ditingkatkan bisa dilatih bukannya nggak bisa loh ya selalu kita katakan itu memungkinkan dan ini adalah salah satu komen suaranya nggak muncul ya Pak oh suaranya tidak muncul oke ini sedikit tarik nafas buat saya sebelum saya sharingkan kepada tips Anda yang terakhir ya mari kita dengar mendapatkan sesuatu yang biasa yang saya bisa sampaikan dengan beberapa kaliman yang singkat if you want to be a great leader developing your EQ is a must and choose the right instructor HR excellency is the right choice nah saya punya pendapat pribadi yang selenggarakan seminar banyak mesti cari yang bisa selenggarakan dengan delivery yang baik dan content yang baik HR excellency Pak Dio Martin dan Pak Sandy mereka betul-betul melayani dengan hati dengan maksimal mereka punya visi dan misi yang sangat jelas sehingga saya mengatakan demikian seseorang kalau mau sukses tergantung dari tiga poin penting ini satu secara akademis dan IQ mereka harus bagus kedua mereka harus menguasai technical expertise yang ketiga adalah ilmu-ilmu penunjang profesi yaitu salah satunya adalah EQ dan ini sangat bermanfaat sekali dan setiap orang harus mengembangkan EQ-nya demikian terima kasih dan Bapak Ibu teman-teman mana tepuk tangannya oh iya mungkin nanti kita foto-foto dulu ya Bapak Ibu Sulian sebelum ini thank you banget nah di ada one Bapak Ibu Sulian please yang saya mau katakan juga merasakan mendapatkan nama saya ini adalah beberapa testimonial yang saya gak terlalu khawatir Bapak Ibu Sulian buat Anda yang belum pernah belajar tidak tahu sama sekali EQ is a must ya kita sharing di berbagai sekolah di lingkungan organisasi perusahaan nasional multinasional setiap tahun yang mana Woke Economic Forum selalu mengatakan EQ itu adalah is a must skill yang harus dimiliki di masa yang akan datang ya dan Bapak Ibu Sulian setiap batch kita dapat feedback yang luar biasa ini yang dilakukan secara online tapi nanti kita tanggal 21-22 I will see you Bapak Ibu Sulian I have hope dan selalu kita mengundang peserta yang pernah ikut boleh kembali lagi kapan saja ya bahkan gratis kecuali kalau misalnya kalau di hotel dan sebagainya lu bayar makan sendiri lah ya tapi anything yang sudah pernah ikut boleh ikut kapan saja seumur hidup free tidak perlu bayar biaya untuk training lagi Bapak Ibu Sulian dan itu jaminan kita ya menarik kan Bapak Ibu Sulian ya dan sekali lagi Bapak Ibu Sulian pada malam hari ini kita memberikan setiap kali kita memberikan webinar seperti ini kita selalu mengatakan the real price-nya adalah 3,9 Bapak Ibu Sulian dan ini kita tidak pernah berubah eh ya saya mau ceritakan nanti tentang tips-nya nanti dan Bapak Ibu Sulian ini kita tidak pernah berubah sejak mungkin sudah 10 tahun ya Bapak Ibu Sulian kita tidak pernah berubah angka ini ya minyak goreng naik kita tidak naik Bapak Ibu Sulian dan malam ini kita memberikan diskon sampai 500 ribu dari angka 3,9 yuk Bapak Ibu Sulian buat Anda yang belum pernah belajar investlah ini akan menjadi sesuatu yang berguna buat Anda seumur hidup Anda Anda di bidang apalagi di dalam dunia pembelajaran pelatihan Anda yang berada di dunia korporate banyak manfaat buat Anda ya nah nomernya ada di bawah 0812 itu dengan Mbak Fani Mbak Fani juga ada di sini kebetulan jadi bisa kontak-kontak Bapak Ibu Sulian so malam hari ini saya tahu Bapak Ibu Sulian obrolan saya saya tahu saya tidak bisa panjang karena saya dibatasi oleh waktu ini pun sudah lewat Bapak Ibu Sulian terima kasih kita batasi sampai jam 9 ya tapi ini Bu Dian gimana yuk kita foto bersama dulu sebelum dilanjutkan adakah gue pegini tidak ada kali ini kita adakan secara offline yes yes kita mau mengadakannya secara offline Bapak Ibu yang pasti tetap akan mengikuti aturan yang akan disepakati dengan pemerintah ya sesuai dengan aturan pemerintah di kala itu kala nanti soalnya berubah-berubah kan lihat sekonnya yuk boleh dong yang belum sudah langsung ambil posisi Bu Priti Bu Budi lagi Pak Budi Bu Rini yeay ada brothers yang luar biasa ada brothers yang luar biasa hai bro dengan wajahnya di tampilnya terima kasih untuk dukungannya untuk supportnya brothers yang luar biasa is a master di data storytelling saya belajar banyak dari beliau yes oke kita foto-foto sebentar sebelum kita dengarkan tips terakhir yang saya mau sampaikan kepadanya so how can we learn to improve our social intelligence ya kata Daniel Gopin dari ini dan buku yang kita rangkum ya eh posisi di luar negeri belum sempat ikutan iya bu Peggy ya lah sayang sekali gak apa-apa Bu mungkin ada kesempatan berikutnya bu Peggy ayo lho kapan-kapan kita bisa berjumpa ya Bu Peggy ya thank you banget oke baik yuk kita foto bersama dulu eh tolong foto saya bisa lanjut ke materi berikutnya yuk mari kita foto boleh kita foto ini bapak ibu mohon izin ya ini buat kenang-kenangan aja kok yes ya biar ini biar eksis juga biar kenangan baik yuk 1,2,3 oke bentar sekali lagi yuk sekali lagi 1,2,3 yes thank you oke lanjut dong udah pada penasaran nih Pak Bapak Ibu terima kasih belum 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 jika meninggalkan kita dulu harus tuntas pertanyaannya sekarang Bapak Ibu what we can do apa yang bisa kita lakukan untuk mulai melatih bagian elemen-elemen penting dari kecerdasan sosial ini Bapak Ibu each one of the component itu memang sesuatu yang perlu dilatih perlu diasah but let me share with you Bapak Ibu ini merangkum hal penting kalau kita bicara tentang kecerdasan sosial apa yang penting so Bapak Ibu kita singkat dengan kata space yuk Bapak Ibu think bagaimana ini bisa Anda latihkan di dalam organisasi Anda di lingkungan sekolah di dalam korporate Bapak Ibu bagaimana kita bisa melatih space ini so what is space ya prinsip space untuk cerdas sosial so dimulai dengan masing-masing space ini adalah istilah Bapak Ibu malah gini kalau di dalam kelas EQ kita kita bicara mengenai ada satu faktor namanya likability factor bagaimana membangun faktor kemenarikan sosial kita ya tapi pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara di sini Bapak Selian ini biasanya diajarkan di kelas intinya space itu apa mulai sekarang Bapak Selian boleh nggak dimanapun Anda ini sesuatunya tidak diajarkan di bangku sekolah tidak di bangku kuliah mungkin ini buat teman-teman yang punya akses akademik bagus juga Bapak Selian Anda ajarkanlah kepada mahasiswa Anda kepada para anak didik Anda ini ada kepala sekolah ini ada dosen di sini please Bapak Selian yang pertama-tama adalah S itu adalah situasional awareness social awareness seperti yang tadi saya katakan belajar untuk kemampuan kita untuk memetakan sosiometri praktekin bukan cuma sekedar teori tapi Anda praktek jadi misalnya contoh sekarang ini di lempat lingkungan Anda misalnya Mbak Rosa di lingkungan kerja Anda sekarang Anda bisa punya peta dan pikiran Anda siapa cocok dengan siapa siapa nggak cocok dengan siapa kenapa dia cocok dengan ini siapa lebih dekat dengan bos siapa sebenarnya kasih pembisik dengan bos siapa yang sebenarnya yang paling populer sebenarnya dia nggak harus punya posisi tinggi tapi siapa yang sebenarnya punya kuasa yang besar sebenarnya di dalam lingkungan dan Anda harus punya peta seperti itu bukan cuma di lingkungan kerja tapi Anda juga punya peta ini dalam setiap lingkungan sosial Anda ini yang disebut dengan social awareness percayalah Bapak Selian ini menjadi salah satu keterampilan penting di dalam kecerdasan organisasi sebenarnya bahwa Anda memiliki kemampuan di dalam pikiran Anda peta seperti itu Anda sadar dengan lingkungannya dengan demikian Bapak Selian saya di link in saya saya mulai punya satu rubrik namanya ADM Career Advice ya ini cepat atau lambat saya akan bergerak ke sana mengajari tentang bagaimana perlunya orang itu punya kecerdasan sosial kalau karirnya mau bagus orang-orang yang punya karirnya bagus adalah orang yang punya kecerdasan sosial dia tahu membaca peta interaksi dalam organisasi sosial seperti itu dan Anda harus punya tentang hal itu dan trust me itu tidak perlu diajarkan di bangku sekolah di bangku kuliah itu yang pertama yang perlu yang kedua P apa itu P P itu adalah Bapak Selian Anda harus percaya makanya ini yang kadang-kadang dipakai dengan luar biasa dan orang kadang-kadang makin kesana orang makin suka flexing dan sebagainya kan Bapak Selian mungkin Anda sebel Anda jengkel Anda kesel but it still work yaitu apa about your presence kadang-kadang kalau kita selalu mengatakan kesan pertama itu menggoda meskipun selanjutnya meskipun selanjutnya itu terserah Anda but Bapak Selian you have to understand kadang-kadang bagaimanapun juga ada orang yang mengatakan nggak penting buat saya itu penampilan salah Bapak Selian sometimes it's also important because all image all kesan dan sebagainya munculnya dari sana so Bapak Selian your presence kadang-kadang penting loh tau nggak Bapak Selian hal pertama yang sering kali saya ajarkan salah satu PR saya masih ingat waktu ketika saya di asra salah satu pelajaran penting yang kita ajarkan kepada anak-anak yang berubah dari lingkungan kampus masuk ke lingkungan kerja adalah ngajarin mereka bagaimana penampilan mereka dan kita katakan bahwa you have to be professional bagaimana professional lookmu terjadi kamu bisa tetap berpakaian casual tapi casualmu masih tetap harus menampilkan profesional dan kamu harus tau kamu berada di mana dan itu penting Bapak Selian bagaimanapun ini tetap apa yang memberikan kepada orang citra seperti apa dan kadang-kadang makin lama Bapak Selian ini akan semakin kesana presensi kita akan semakin menentukan orang menganggap kita atau enggak orang melihat kita mendengarkan kita atau enggak kadang-kadang tergantung kepada hal ini Bapak Selian betapa tragisnya kalau Anda Anda harus menonton Tinda Swindler bagaimana Simon itu menipu dan apa yang dia lakukan itu teknik persuasi tingkat tinggi dengan cara pakaiannya dibawa ke hotel mewah makan di hotel mewah kavia dan sebagainya itu kesan present is image image is branding so it's very important Bapak Selian ya kadang kita enggak tapi itu penting dalam interaksi sosial Anda enggak harus suka Bapak Selian tapi kadang lingkungan ini penting makanya let's pay attention to bagian itu Bapak Selian nomor dua so space A apa itu A authenticity Bapak Selian bagaimanapun juga radar orang akan menangkap sinyal apakah kita terbuka jujur karena apa orang itu yang menarik kalau kita simpulkan Anda enggak perlu harus baca ini buku tebal banget tapi kesimpulannya menarik dari kedua buku ini kita itu punya yang namanya mirror neuron yang membuat orang bisa merasakan orang ini menyampaikan kira-kira otentik atau enggak orang-orang ini menyampaikan dengan kejujuran yang tinggi atau enggak kita itu bisa merasakan kita itu punya intuisi sosial maka Bapak Selian dalam hal ini berusahlah bagaimana kita bisa menunjukkan autentisitas kita orang akan bisa menangkap sinyal kita yang kita pancarkan makanya Bapak Selian bagian ini menjadi penting ketika kita bisa menampilkan dan kadang-kadang Bapak Selian yang menyerah kalau kita lihat di sosmed sekarang ini kadang-kadang justru yang luar biasa adalah orang-orang yang bisa autentik dan bisa menampilkan diri justru orang-orang seperti itu yang menarik buat kita bukan Bapak Selian ya enggak ya autentik dia bisa menyampaikan tapi berkelas nah itu tantangan buat kita yang ketiga berikutnya C itu apa maka Bapak Selian di dalam interaksi sosial ini kadang-kadang perlu dilatih juga yaitu apa kemampuan kita untuk berkomunikasi klariti kejelasan kita untuk menyampaikan sesuatu ngomong makanya dalam hal ini kadang bagus juga kalau kita dapat feedback eh kira-kira kalau aku menyampaikan sesuatu menurutmu bagus enggak apakah aku terlalu cepat apakah pikiranku terlalu ribet bertele-tele orang enggak jelas atau gimana kadang-kadang kita butuh feedback itu menjadi sesuatu yang berharga buat bagaimana kemampuan kita ini clarity space jadi kejelasan kita untuk menyampaikan sesuatu dan ini adalah bagi latihan-latihan yang kadang-kadang ada dalam ilmu komunikasi Bapak Ibu tapi masih perlu di dalam keterampilan sosial kita clarity seberapa jelas ketika sistematis ketika kita menyampaikan sesuatu kalau enggak merasa enggak bagus Bapak Ibu Sugiyan coba Anda perhatikan balik lagi ke lingkungan sosial kita orang-orang yang Anda kagumi orang-orang yang Anda merasa kok bisa ya dia bisa menyampaikan sesuatu dengan begitu luar biasa apa yang menarik dari orang itu dan bagaimana kita bisa belajar dari orang itu Bapak Ibu Sugiyan modeling itu membantu kejelasan kita dan Bapak Sulian what is yang terakhir adalah kata Daniel Goleman adalah E E itu apa? E adalah belajar untuk masuk ke dalam kerangka orang masuk bagaimana put on someone's shoes bagaimana kita masuk ke dalam sepatunya atasan kita bagaimana kita belajar untuk berada dalam situasi hari ini saya di link in saya berbicara mengenai pentingnya kita untuk membangun yang namanya intrapreneur intrapreneur bukan berarti orang punya kerja sampingan tapi bicara mengenai orang yang bisa berpikir seperti si owner gimana rasanya dan belajar untuk membangun rasa empati dan Bapak Sulian yang menarik adalah hasil penelitian demi penelitian mengatakan salah satu cara terbaik untuk mempengaruhi orang adalah menggunakan yang namanya mirror neuron kemampuan kita untuk berempati kita dikarunia oleh Tuhan yang namanya mirror neuron mirror neuron itu adalah sebuah sel di otak kita yang memungkinkan buat kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan nah problemnya ada yang terlatih dan tidak terlatih misalnya Bapak Sulian para penipu ulung penipu yang luar biasa mereka punya kecerdasan yang luar biasa untuk menggunakan mirror neuron itu untuk bisa berempati tapi untuk ketujuan kejahatan maka Bapak Sulian tapi yang saya mau katakan pada memari ini adalah sharing ini berbahaya sebenarnya kecerdasan sosial itu bisa menjadi sesuatu yang sama seperti kecerdasan emosional melatih buat kita tapi bisa dipergunakan untuk sesuatu yang manipulatif maka Bapak Sulian buat saya adalah di dunia sekarang ini ada begitu banyak orang yang menggunakan kecerdasan ini secara jahat untuk sesuatu penipuan untuk hal tapi mereka mengerti tentang prinsip-prinsip ini nah buat saya Bapak Sulian kita yang punya nilai kebaikan kita yang punya nilai mulia selayaknya juga kita menguasai kemampuan-kemampuan ini supaya apa? supaya kita juga gak kalah bahwa kita juga bisa memberikan pengaruh karena Bapak Sulian ilmu ini semakin kalau kita boleh simpulkan kalau saya sendiri saya semakin yakin ilmu ini akan semakin semakin dibutuhkan ada beberapa komentar yang menarik pada malam hari ini kedepannya orang akan semakin terisolasi secara sosial Bapak Ibu betul ada society 5.0 betul ada teknologi tapi justru Bapak Sulian Anda bisa merasakan orang akan semakin kering orang akan semakin depresi orang akan semakin membutuhkan sesuatu yang tak tergantikan oleh mesin ada kalahnya bahwa saya gak bisa cuma berinteraksi seperti ini ada kalahnya saya harus ketemu langsung misalnya dengan Mas Heri Mas Her aku mau long cerita dong ini saya gak punya masalah gue lagi galau nih dan sebagainya terus dari interaksi ini kita bisa merasakan Bapak Sulian sesuatu yang saya yakin gak akan gampang tergantikan begitu saja oleh teknologi dan itu sebabnya Bapak Sulian disinilah saya menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Alvin Tovla apa yang dikatakan oleh Nye Smith apa yang dikatakan oleh para mereka-mereka yang ahli tentang masa depan high tech high touch semakin teknologi semakin tinggi semakin kita butuh sentuhan sentuhan dan Bapak Sulian disitulah saya merasa bahwa Anda Anda yang peduli Anda harus mengajar Anda harus sharing Anda harus melatih Anda harus punya kepedulian untuk melatih ini karena seperti tadi korosi sosial terjadi orang semakin gak peduli orang semakin ini makanya Bapak Sulian dipostingan Anda boleh gak Bapak Sulian mari kita memposting mari kita share mari kita tanda petik mengkampanyekan betapa penting sentuhan-sentuhan sosial itu ya betul memang karena kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk berinteraksi secara sosial tapi saya merasa bahwa kedepannya orang akan semakin haus untuk itu Bapak Sulian dan ini menjadi sebuah tantangan buat kita Bapak Sulian disini mumpung ada kepala sekolah ada guru ada beberapa teman-teman ada coach ada trainer dan sebagainya I think ya malam hari ini saya mendorong Anda semua Bapak Sulian buat teman-teman leader Anda mengembangkan materi-materi program pembelajaran yang melatih orang untuk semakin cerdas sosial ini dari beberapa hal ini karena saya merasa bahwa orang akan semakin penting dengan korosi sosial dengan diskoneksi sosial justru orang butuh yang seperti ini orang semakin haus iya gak Bapak Ibu? I hope malam hari ini sama-sama menjadi sesuatu yang menantang buat kita untuk fokus dengan pembelajaran ini sobat sulian Anda boleh kasih komentar dan sebagainya saya gak tau dari yes setuju kata guru ini apalagi di bank penampilan itu sangat penting yes exactly betul saya punya satu peserta yang di approach di multi level marketing akhirnya kemudian dia tidak jadi beli dia tidak jadi masuk karena apa? Pak ya Pak lihat penampilannya aja saya merasa penampilan saya jauh lebih baik akhirnya saya gak jadi benar akhirnya kemudian Anda bisnis gak jalan gara-gara seperti itu benar ya nah yes Bapak Ibu sekalian apa yang saya mau katakan kepada Anda yuk mari kita tutup saya gak tau dari Pak Sandy ada komentar ada Budian berkomentar tapi saya mau tutup dengan kita semua karena udah malam juga ya mari kita tutup dengan satu film boleh Bapak Ibu? boleh? boleh 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 satu film film ini menarik film ini menjadi sebuah refleksi penting Bapak Ibu? setengaja film ini very short kurang lebih cuma sekitar satu setengah menit tapi ini menggambarkan di tengah sekarang ini kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu orang gila sampai sekarang orang harga diri anak besok-besok itu anak harga diri seorang anak ditentukan berapa followernya makanya Bapak Ibu sekalian kadang-kadang kita harus bisa belajar membedakan mana yang jenuin mana yang sejati mana yang ismi interaksi yang semua tapi Bapak Ibu sekalian susah buat kita untuk mengatakan kepada anak-anak kita karena buat mereka adalah this is their world gitu dan film ini sebenarnya sebuah film yang sentilan sebenarnya tapi anak ini yang setiap hari sampai dia merasa sangat terganggu oleh neneknya karena dia adalah seorang selebgram seorang youtuber seorang yang seperti itulah memang di sosial media tapi Bapak Ibu sekalian film ini berakhir dengan manis tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian saya sedikit bocorin tapi bayangkan di luar sana betapa banyak anak-anak yang gak seperti itu so Bapak Ibu sekalian saya pikir malam hari ini harusnya menjadi concern buat kita semua tulisan-tulisan artikel dan sebagainya lebih banyak kita posting tentang pentingnya interaksi sosial ya boleh Bapak Ibu ya great session thank you Pak Mbak Ibu yes dan yuk Bapak Ibu sekalian saya mau akhiri dengan mengajak Anda nonton video ini mudah-mudahan lancar Bapak Ibu ya supaya kita bisa mengakhirinya dan Anda dapat sebuah insight yang menarik sebagai kesimpulan utamanya yuk Bapak Ibu sekalian hopefully ya Pak Martin nanti COVID halo guys oh 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 an has Appalach Aaaaaaaaaa! Halo guys! selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih